Pria parubaya yang murung itu tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran dan masih saja membual. Satu momen berlalu. Dua lainnya bangkit dan pergi. Hidup ini singkat, kita perlu bersenang-senang. Melawan naga, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Pria parubaya yang murung itu menggelengkan kepalanya dan duduk di puncak gunung, berjemur di bawah sinar matahari sambil minum anggur. Jika kau ingin hidup nyaman, kau seharusnya tidak datang ke Istana Dewanaga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Siapa? Pria parubaya yang murung itu terkejut dan melirik kekosongan di depannya. Karena suara itu datang dari kehampaan di depannya. Desir. Sebelum suaranya memudar, seorang pria muda berotot muncul dalam kehampaan. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei Yang? Mengapa kamu di sini? Pria setengah bayah yang murung itu tiba-tiba berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan. Aku mencarimu. Qin Fei Yang tertawa. Mencari saya. Pria parubaya yang murung itu sedikit tertegun dan mengerutkan kening, kita sepertinya bukan teman. Tidak sebelumnya, tetapi sulit untuk mengatakannya di masa mendatang. Qin Fei Yang duduk berhadapan dengan pria parubaya yang murung itu sambil tersenyum. Melihat ini. Pria parubaya yang murung itu segera bangkit dan bersiap pergi, seolah-olah dia telah bertemu dengan Dewa Wabah. Saat ini, di mata semua orang, Qin Fei Yang memang Dewa Wabah. Dia tidak hanya membunuh semua orang dalam penilaian ini, tetapi dia juga membunuh penguasa pulau. Dengan kedua kejahatan ini digabungkan, para naga pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Jadi sekarang, tidak ada seorang pun yang bersedia mendekatinya, karena takut terlibat dan melibatkan diri mereka sendiri. Jika kamu ingin mati, kamu bisa pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis, meraih kendi anggur di atas meja dan mencicipinya. Rasanya sangat pedas, seperti api yang menyala-nyala. Tubuh pria parubaya yang murung itu menegang dan menatap Qin Fei Yang dengan ketakutan. Dibandingkan dengan imortal derang, anggur ini sungguh tidak ada nilainya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, meletakkan kendi anggur di tangannya, menatap pria parubaya yang murung itu dan tersenyum, duduklah. Pria parubaya itu kembali ke bangku batu dengan wajah muram, menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sangat sederhana. Bawa aku pergi dari Istana Dewanaga. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Benar sekali. Karena dia bisa menggunakan kastil kuno untuk membawa teratai api dan yang lainnya ke Istana Dewanaga, dia juga bisa menggunakan benda spasial untuk meninggalkan Istana Dewanaga. Akan tetapi, jelas mustahil baginya untuk mengendalikan istana itu. Karena kastil tersebut terbuka dari luar, maka kastil tersebut akan terhalang oleh penghalang di pintu masuk. Karena itu, dia harus menemukan seseorang dengan objek ilahi spasial untuk membantunya. Momong-momong soal itu, dia beruntung. Dia telah bertemu seseorang yang memiliki benda suci spasial dengan sangat cepat. Meninggalkan Istana Dewanaga. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, pria parubaya yang murung itu tercengang. Kamu baru saja datang, kenapa kamu pergi lagi? Mungkinkah orang ini menyesal memasuki kuil Dewanaga dan ingin melarikan diri? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menandatangani kontrak takdir, bahkan jika dia melarikan diri dari Istana Dewanaga, dia tidak akan bisa lepas dari kendali paranaga. Di samping itu, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Mengapa kamu harus datang kepadanya untuk meminta bantuan? Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Pertama, saya tidak menyesal memasuki kuil Dewanaga. Kedua, aku pun tidak ingin melarikan diri. Alasan mengapa aku meminta bantuanmu adalah karena kamu memiliki objek ilahi spasial. Qin Fei Yang mencibir. Jika kau tidak ingin melarikan diri, lalu mengapa kau ingin aku membawamu keluar? Jangan bilang kamu tidak punya kaki. Pria setengah bayah yang murung itu mengangkat alisnya. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya, karena saat ini, aku tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar? Apa maksudmu? Lelaki setengah bayah yang murung itu menatapnya dengan kaget. Qin Fei Yang bergumam, aku sudah mencabut kontrak takdir, jadi aku tidak bisa melewati pintu masuk. Jadi begitulah adanya. Pria setengah bayah yang murung itu mengangguk tanda menyadari. Tapi kemudian, dia tiba-tiba berdiri, menatap Qin Fei Yang dengan kaget, dan berkata tergagap, apa yang kau katakan? Tenang, tenang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengisyaratkan dia untuk duduk. Pria paru bayah yang murung itu menutup telinga. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia benar-benar menghapus kontrak takdir. Itu adalah hal yang tidak terbayangkan. Bagus. Saya akan mengatakannya lagi. Aku sudah menghapus kontrak takdir. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Itu tidak mungkin. Lelaki setengah bayah yang murung itu segera menggelengkan kepalanya. Hanya penguasa istana Dewa Naga yang bisa menghapus kontrak takdir. Orang ini membunuh penguasa pulau dan menjadi musuh para naga, bagaimana mungkin penguasa istana Dewa Naga membantunya menghapus kontrak takdir? Jangan terlalu terkejut, kontrak takdir saja tidak akan mampu menghentikanku. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Pria paru bayah yang murung itu menatap lurus ke arah Qin Fei Yang. Dilihat dari penampilannya, dia tidak bercanda. Bisakah dia benar-benar menghapus kontrak takdir? Pria paru bayah yang murung itu perlahan duduk, sedikit hasrat perlahan muncul di matanya. Qin Fei Yang melihat semua ini. Dia sudah menduganya. Tidak ada seorang pun dari istana Dewa Naga yang dapat menahan godaan untuk menghapus kontrak takdir. Berikutnya, Qin Fei Yang tidak berkata apa-apa lagi dan hanya diam menatap pria paru bayah yang murung itu. Dia percaya. Orang ini akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Seperti yang diharapkan. Sesaat kemudian, pria paru bayah yang muram itu menatap Qin Fei Yang dan mengirimkan suaranya, aku bisa membantumu, tapi aku punya syarat. Saya setuju. Qin Fei Yang mengangguk. Pria paru bayah yang murung itu tertegun, aku bahkan belum memberitahumu kondisiku dan kamu sudah menyetujuinya. Kondisimu tidak lain hanyalah untuk membantumu menyingkirkan kontrak takdir. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Cerdas. Pria setengah bayah yang murung itu tersenyum. Kamu merayuku. Qin Fei Yang tersenyum. Pria paru bayah yang murung itu bertanya, kapan kamu berangkat? Segera. Qin Fei Yang menjawab. Baiklah. Aku akan kembali ke gua untuk berkemas, tunggu aku di sini. Sambil berkata demikian, lelaki setengah bayah yang murung itu berdiri dan terbang menuju gunung terdekat. Di tengah gunung, ada sebuah gua. Pria paru bayah yang murung itu mendarat di pintu masuk gua, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, lalu memasuki gua tanpa melihat ke belakang. Berkemas. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit dan langsung menghilang tanpa jejak. Di dalam gua. Baik dari segi tata letak maupun dekorasinya, gua itu jauh lebih indah daripada gua Qin Fei Yang. Ada ruang budidaya, ruang tamu, dan ruang penerima tamu yang terpisah. Saat ini, di ruang resepsi, pria paru bayah yang murung itu berdiri di tanah, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, jejak kesuraman melintas di matanya dan dia mengeluarkan kristal gambar. Kepada siapa Anda ingin mengirim pesan? Tapi pada saat ini, suara Qin Fei Yang tiba-tiba terdengar. Apa? Pria paru bayah yang murung itu terkejut. Momen berikutnya, Qin Fei Yang muncul di depan pria paru bayah yang murung itu dan menatap kristal gambar di tangannya, matanya penuh dengan sarkasme. Saya. Jangan salah paham, saya mengirim pesan kepada keluarga saya untuk memberitahu mereka kabar baik. Pria paru bayah yang murung itu berkata, tetapi ekspresinya sangat bingung. Apakah begitu? Qin Fei Yang tertawa. Benar-benar. Aku tidak berbohong padamu. Pria paru bayah yang murung itu bersumpah. Jangan anggap aku bodoh. Kau pasti berpikir untuk mengirim pesan ke temanmu dari balai penegakan hukum dan mengatakan padanya bahwa aku bisa memutuskan kontrak takdir. Kalau begitu, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terluka para oleh istana Dewa Naga dan meraih kesuksesan besar. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tidak melakukannya. Pria setengah bayah yang murung itu menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu gugup. Saya tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pria paru bayah yang murung itu menatap Qin Fei Yang dengan ragu. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu murah hati di dunia ini? Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan mengaktifkan sebuah altar. Masih ada jarak antara pintu masuk dan pulau pertama. Mengaktifkan altar dapat menghemat banyak waktu. Oke oke oke. Pria paru bayah yang murung itu menganggup berulang kali dan berhenti berkemas. Dia mengikuti Qin Fei Yang dan melompat ke benda suci luar angkasa. Suara mendesing. Secepatnya. Keduanya tiba di atas alun-alun di pintu masuk. Tidak ada seorang pun jiwa di alun-alun besar itu. Qin Fei Yang bertanya, apakah biasanya tidak ada orang yang menjaga tempat ini? Long Chang biasa menjaganya secara pribadi. Tetapi sekarang Long Chang telah terbunuh dan tubuh penguasa istana Dewa Naga telah dihancurkan. Mereka mungkin tidak akan peduli dengan pintu masuk ini untuk sementara waktu. Selain itu, penghalang di pintu masuknya dibuat sendiri oleh Naga Leluhur. Sangat aman. Kata pria setengah bayah yang murung itu. Baiklah. Kirimkan aku ke benda suci angkasa milikmu. Tiga napas. Setelah tiga tarikan napas, jika tidak ada gerakan, aku akan menghancurkan benda suci angkasa milikmu. Jangan ragukan bahwa saya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Kata Qin Fei Yang. Begitu dia memasuki benda suci luar angkasa milik pria paru bayah yang muram itu, dia tidak akan bisa melihat pemandangan luar. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pria paru bayah yang murung itu? Bagaimana kalau dia diam-diam membawanya ke penguasa istana Dewa Naga? Jadi, dia memberi batas waktu. Tiga napas. Dalam tiga tarikan napas, bahkan jika pria paru bayah yang muram itu ingin menyakitinya, itu sudah terlambat. Saya tidak berani. Pria paru bayah yang murung itu tersenyum menyanjung dan melambaikan tangannya. Qin Fei Yang segera muncul di sebuah ruangan batu. Seluruh ruangan batu itu hanya berukuran tiga hingga empat meter. Ini dianggap level yang sangat rendah. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Di alun-alun, wajah lelaki setengah bayah yang muram itu tampak tidak yakin. Namun akhirnya, dia menghela napas dan dengan tegas berjalan menuju pintu masuk. Tanpa halangan apapun, pria paru bayah yang muram itu melangkah melewati pintu batu, mendarat di tangga batu, dan segera membawa Qin Fei Yang keluar dari benda suci luar angkasa. Qin Fei Yang melihat ke arah pintu masuk dan berkata sambil tersenyum tipis, penampilanmu tidak buruk. Pria paru bayah yang murung itu menghela napas lega dan berkata dengan senyum menyanjung, lalu kapan kamu akan membantuku menghapus kontrak takdir? Saat aku kembali nanti, aku akan memerlukan bantuanmu, jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Qin Fei Yang tertawa. Apa? Aku harus menemanimu kembali. Pria setengah bayah yang murung itu tertegun. Ya, jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa kembali? kata Qin Fei Yang. Tetapi, wajah lelaki setengah bayah yang murung itu sangat jelek. Bukankah kau baru saja siap menghianatiku? Maksudnya, kamu sebenarnya tidak ingin meninggalkan Istana Dewanaga. Jadi, mengapa kamu berpura-pura sekarang? Qin Fei Yang mencibir. Baru saja aku dibutakan oleh keserakahan. Dan sekarang, karena aku telah meninggalkan Istana Dewanaga, aku benar-benar tidak ingin kembali. Tolong, bisakah kamu membantuku? Pria paru bayah yang murung itu menatap Qin Fei Yang dengan memohon dan hampir berlutut. Jangan khawatir. Ada ruang untuk negosiasi, mari kita bicara sambil berjalan. Qin Fei Yang terkekeh. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuruni tangga batu. Menghianatinya dan meminta bantuannya. Apakah itu mungkin? Dia tidak takut kalau lelaki setengah bayah yang murung itu akan terus mempermainkannya. Belum lagi teratai api, bahkan Li Chang He dan Wang Daoyuan dapat dengan mudah menekan orang ini. Dia juga percaya. Pria paru bayah yang murung itu adalah orang yang cerdas dan tidak berani mempunyai pikiran seperti itu. Saya melihat punggung Qin Fei Yang, pria paru bayah yang muram itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan mengikuti di belakang Qin Fei Yang dengan muram. Dia sangat menyesal. Mengapa dia harus sebodoh itu melaporkannya? Kalau saja dia tidak melaporkannya dan membuat orang tersebut kesal, dia mungkin sudah membantunya menghapus kontrak takdir. Itu adalah sebuah kesalahan. 2.432 Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang berjalan menuruni tangga batu. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa murid istana Dewanaga yang kembali dari luar, dan dia menghindari mereka satu persatu. Karena sekarang bukan masa lalu, dia harus berhati-hati dan tidak meninggalkan celah apapun. Pria setengah bayah yang murung itu terdiam sepanjang jalan. Qin Fei Yang tidak menghiraukannya, ia terbang ke puncak gunung yang kosong dan memanggil Li Chang He dan Wang Daoyuan keluar. Li Chang He berkata, Tuan muda, saya pikir kita harus bertindak pada malam hari. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Kami bukan pencuri. Apa bedanya siang dan malam? Bukankah itu seperti pencuri? Li Chang He dan Wang Daoyuan saling berpandangan. Tindakan apa? Pria parubaya yang murung itu tertegun dan menatap mereka bertiga dengan curiga. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Wang Daoyuan tiba-tiba mengerutkan kening, matanya penuh dengan niat membunuh. Pria parubaya yang murung itu mengecilkan lehernya dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Qin Fei Yang menatap Wang Daoyuan dan berkata sambil tersenyum, ayo langsung ke ladang tanaman obat. Wang Daoyuan memandang Li Chang He yang tersenyum tak berdaya. Apa gunanya memandangnya? Bisakah dia mengubah keputusan Tuan Muda? Wang Daoyuan juga tersenyum pahit dan membuka altar teleportasi. Pria parubaya yang murung itu menatap Qin Fei Yang meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Dia tahu bahwa itu pasti bukan sesuatu yang baik. Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang menatapnya dengan nada mengejek. Pria parubaya yang murung itu tersenyum pahit, tahu bahwa dia tidak akan mengubah apapun bahkan jika dia meminta. Li Chang He berkata, Tuan Muda, kita bisa pergi, tetapi sebaiknya kita mengubah penampilan kita. Ya, lagi pula, kita masih akan berada di Tanah Suci di masa depan. Jika identitas kita terungkap, aku khawatir kita akan menjadi musuh seluruh dunia. Kata Wang Daoyuan. Musuh seluruh dunia. Pria parubaya yang murung itu terkejut. Apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Itu sangat serius. Dia samar-samar merasa bahwa dirinya telah diseret ke kapal bajak laut. Oke. Qin Fei Yang berpikir sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Li Chang He dan pria lainnya segera mengeluarkan pil bentuk ilusi dan melemparkannya ke mulut mereka, berubah menjadi dua pria parubaya. Qin Fei Yang juga meminum pil bentuk ilusi dan mengubah penampilannya menjadi seorang pria tua berambut putih. Ayo cepat. Li Chang He menatap lelaki setengah bayah yang murung itu dan berteriak. Saya. Pria parubaya yang murung itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pil bentuk ilusi untuk mengubah penampilannya. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mereka berempat melangkah ke altar satu demi satu. Kota Naga Suci. Letaknya di sebelah barat laut pegunungan Dewa Naga. Jaraknya lima altar teleportasi dari Istana Dewa Naga. Sebagai salah satu kota terbesar di bagian utara Tanah Suci, Kota Naga Suci secara alami makmur. Di tengah kota, ada sebuah rumah besar. Rumah besar ini menempati sepersepuluh dari Kota Naga Suci. Ada banyak aula dan pavilion. Bahkan di dalam rumah besar itu terdapat jajaran gunung yang luas. Ini adalah rumah Tuan Kota. Rumah Tuan Kota di Kota Naga Suci secara alami jauh lebih unggul daripada rumah Tuan Kota di Kota Batu Hitam. Para penjaga di sini setidaknya berada pada level abadi. Ada juga pembantu dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya. Di pegunungan yang luas itu, terdapat ladang pengobatan yang luasnya mencapai puluhan mil. Tumbuhan herbal itu bersinar dan bergoyang tertiup angin. Misalnya, pohon penciptaan, pohon bayi ilahi, pohon ilahi nirwana. Bagaimanapun, memiliki segalanya. Lebih-lebih lagi, tumbuhan herbal di sini semuanya berumur lebih dari 10 ribu tahun. Misalnya, pohon dewa nirwana setebal ember dan terdapat banyak buah dewa di atasnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, empat sosok mendarat di langit di atas ladang tanaman obat. Mereka seperti hantu dan tidak memiliki aura sama sekali. Mereka adalah Kinfei Yang dan tiga lainnya. Sangat banyak. Melihat ladang tanaman obat di bawah, bahkan Kinfei Yang pun tak dapat menahan rasa gembiranya. Ramuan-ramuan di sini cukup untuk digunakan seumur hidupnya. Mungkinkah ini pria setengah bayah yang murung itu tampak bingung? Itu benar. Ini adalah rumah tuan kota dari kota Nagasuci. Tujuan kami adalah ladang herbal ini. Li Changhe menatap pria paru bayah yang murung itu dan berkata, Apa? Mata lelaki setengah bayah yang murung itu bergetar. Mereka benar-benar datang untuk merampok ladang tanaman obat di mansion tuan kota-kota Nagasuci. Orang gila. Benar-benar sekelompok orang gila. Kinfei Yang tersadar kembali dan berkata, Teratai api, apakah kamu sudah selesai? Besiaplah dan keluarlah untuk membantu. Oke. Suara Teratai api segera terdengar di benak Kinfei Yang. Kinfei Yang mengamati langit di atas ladang tanaman obat. Tidak ada sedikitpun aroma herbal di kekosongan itu. Sepertinya ada juga penghalang yang tersembunyi di sini. Memikirkan hal ini. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke udara. Kekuatan ilahi tiba-tiba bergulir dan meledak ke ladang tanaman herbal di bawah. Bukankah ini memperingatkan musuh. Pria parubaya yang murung itu terkejut. Diam. Tanpa perintah Tuan Muda, jika keberani mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutmu. Li Changhe berteriak dingin. Pria parubaya yang murung itu gemetar dan segera minggir dengan patuh, tetapi hatinya teramat panik. Meskipun penguasa kota tanah suci tampak seperti manusia di permukaan, namun sebenarnya dibalik layar kota itu dikendalikan oleh para naga. Kota naga suci tidak terkecuali. Dengan kata lain, perbuatan ketiga orang ini tidak diragukan lagi secara terbuka memprovokasi para naga. Ketiga orang ini berani, mendapat dukungan, dan tidak takut mati. Tapi dia berbeda. Dia hanya orang yang tidak penting. Bukankah melawan naga merupakan bunuh diri? Pria parubaya yang murung itu ingin segera melarikan diri. Tetapi dia tidak punya nyali. Dengan suara ledakan, kekuatan suci Kinfe yang melesat ke dalam kehampaan, dan sebuah penghalang tiba-tiba muncul, menutupi seluruh ladang tanaman obat. Tentu saja. Kinfe yang berbisik. Wang Daoyuan berkata, Tuan muda, penghalang ini memiliki aura Tuan kota. Itu pasti penghalang yang dipasang oleh Tuan kota. Li Changhe mengerutkan kening dan berkata, Tuan kota ini berada di puncak alam surga ke-9, kita tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, hanya saja. Uhuk-uhuk. Kinfe yang terbatuk dan menyela Li Changhe. Li Changhe awalnya tertegun, lalu menyadari sesuatu. Ia melirik pria parubaya yang murung itu dan berkata, Tuan muda, kita harus membiarkan nona teratai api melakukannya. Saya sudah memberitahunya. Kinfe yang tertawa diam-diam. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke ladang tanaman herbal? Tapi pada saat ini, diiringi teriakan marah, sesosok tubuh berwarna putih melesat di udara bagaikan kilat. Utusan naga. Wang Daoyuan dan Li Changhe menoleh dan pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Ini sudah berakhir. Utusan naga sudah tiba. Sekarang aku tidak bisa membersihkan namaku bahkan jika aku terjun ke Sungai Kuning. Pria parubaya yang murung itu menangis dalam hatinya. Begitu utusan naga melihatnya, dia pasti akan berpikir bahwa dia adalah kaki tangan orang-orang ini. Saat itu, sekalipun dia punya seratus mulut, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Kinfe yang juga menoleh untuk melihat sosok putih itu dan senyum dingin muncul di matanya. Itu benar. Orang yang datang adalah wanita tua berjubah putih. Sebenarnya dia tidak bermaksud merampok rumah penguasa kota naga suci. Karena hanya harta karun di Istana Dewa Naga saja sudah cukup untuk digunakannya selama beberapa kehidupan. Tetapi wanita tua berjubah putih ini tidak bijaksana dan menggunakan identitasnya sebagai naga untuk mempersulitnya di dataran. Dia bahkan ingin dia berlutut. Sungguh lelucon. Dalam hidupnya, selain kepada orang tuanya, orang yang lebih tua, leluhur, dan orang-orang yang ia hormati, kepada siapa lagi ia berlutut. Apakah seorang utusan naga saja memenuhi syarat untuk melakukan hal itu? Dia selalu menjadi tipe orang yang akan membalas rasa hormat sepuluh kali lipat. Tetapi jika Anda bersikap tidak masuk akal dan datang mencari masalah, dia pun tidak akan bersikap sopan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di ladang tanaman herbal? Wanita tua berjubah putih itu mendarat di depan Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, dan berteriak dengan ekspresi dingin. Apakah kamu bodoh? Beberapa orang asing menyelinap ke ladang tanaman herbal, mereka pasti punya niat jahat. Qin Fei Yang mencibir. Pencuri masih sombong sekali. Wanita tua berjubah putih itu tertegun. Pencuri. Apakah kamu pikir kami di sini untuk menjadi pencuri? Sebagai pencuri, beraninya kami berdiri berhadapan denganmu, utusan naga. Kami di sini untuk merampokmu. Merampok di siang bolong, mengerti. Qin Fei Yang mencibir. Wanita tua berjubah putih itu tertegun, dan dia tidak pulih untuk waktu yang lama. Dunia macam apa ini? Bahkan pencuri pun begitu sombong. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan menyeruak keluar. Wanita tua berjubah putih itu berkata dengan tegas, apakah kamu meminjam keberanian dari surga? Beraninya kau menyentuh benda-benda milik naga. Anda tidak perlu meminjam keberanian dari surga. Bagaimana dengan naga? Sejujurnya, aku tidak menganggap mereka serius, terutama karakter kecil sepertimu. Qin Fei Yang tertawa. Berani sekali kau. Wanita tua berjubah putih itu sangat marah, dan aura mengerikannya tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar, bergulung ke arah Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Melihat ini, pria parubaya yang murung itu segera bersembunyi di belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menepuk Li Chang He dan dua orang lainnya, lalu berkata ringan, biarkan mereka tetap hidup. Ya, keduanya menanggapi dengan hormat. Ledakan. Hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya melepaskan aura mereka seperti banjir binatang buas, menghancurkan aura wanita tua berjubah putih itu. Apa? Wajah wanita tua berjubah putih itu terkejut. Begitu Li Chang He dan Wang Daoyuan melepaskan aura mereka, dia mengetahui kultivasi mereka. Tahap awal alam surga ke-9. Sebenarnya ada dua alam surga ke-9 tahap awal. Makhluk jahat, aku sarankan kau untuk menyerah dengan patuh. Wang Daoyuan berteriak. Wanita tua berjubah putih itu hanya berada di setengah langkah alam surga ke-9, karena dia mematuhi perintahnya karena identitasnya. Tapi sekarang, setelah mengikuti Qin Fei Yang, dia tidak takut lagi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kultifasimu lebih kuat dariku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Biarkan aku memberitahu Anda. Belum terlambat untuk kembali. Kalau tidak, bahkan jika kau berhasil melarikan diri sampai ke ujung bumi, para naga tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita tua berjubah putih itu berteriak dengan ekspresi yang sangat arogan. Di seluruh tanah suci, dan bahkan seluruh dunia kuno, siapa yang berani bersikap lancang di depan para naga. Bahkan seekor harimau pun harus patuh berbaring. Naga, saya memang sangat takut di masa lalu. Tapi sekarang, di mataku, kau hanya seekor cacing hina. Wang Daoyuan tersenyum menghina. Selesai berbicara. Dia maju selangkah dan menamparkan wanita tua berjubah putih itu dengan telapak tangannya. Wanita tua berjubah putih itu terkejut dan marah. Dia berani mengatakan bahwa dia rendahan. Mengatakan bahwa dia adalah seekor cacing. Namun kultifasi Wang Daoyuan dan Li Changhe membuatnya merasa takut. Mengulur waktu. Benar. Asal dia bisa mengulur waktu sampai Tuan Kota datang, membunuh orang-orang ini semudah membantai anjing. Desir. Tanpa ragu-ragu. Dia mundur selangkah. Hem. Wang Daoyuan juga melihat niatnya. Dia mendengus dari hidungnya, dan dengan langkah misterius, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia menghampiri wanita tua berjubah putih itu dan menepuk bahunya. Engah. Wanita tua berjubah putih itu langsung meludahkan darah di tempat. Pada saat yang sama, Li Changhe juga bergegas mendekat dan menginjak kepala wanita tua berjubah putih itu. Retakan. Tengkoraknya hancur di tempat dan darah mengalir keluar. Mengikuti dengan saksama. Disertai teriakan kesakitan, wanita tua berjubah putih itu jatuh menghantam tanah di bawahnya bagai meteorit. Hanya dalam satu putaran, wanita tua berjubah putih itu terluka parah. 2433 Wang Daoyuan menatap wanita tua berjubah putih yang tergeletak di tanah dengan keadaan menyedihkan dan tersenyum. Saudara Li, apakah Anda merasa bangga dan gembira? Ini lebih dari sekedar kegembiraan. Setelah hidup bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku menghajar hewan-hewan terkutuk ini. Li Changhe tertawa. Ya. Di masa lalu, di hadapan naga, sekalipun mereka menghadapi naga yang bahkan bukan dewasemu, mereka harus menundukkan dan menekuk lututnya. Lembur. membungkuk dan menekuk lutut seperti itu menjadi hal yang lumrah. Mengalahkan naga. Itu bahkan lebih tidak terpikirkan. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berdua sangat bersemangat. Sensasi mengalahkan naga sungguh luar biasa. Ha ha. Melanjutkan. Wang Daoyuan tertawa keras. Setelah bertahun-tahun terhina, akhirnya ada jalan keluar. Suara mendesing. Keduanya menukik ke bawah, penuh dengan kepahlawanan. Kau sedang mencari kematian. Wanita tua berjubah putih itu bangkit dan menatap mereka berdua dengan dingin. Mengaum. Dengan raungan naga yang keras, wanita tua berjubah putih itu memperlihatkan tubuh aslinya. Itu naga putih. Tubuhnya lebih dari 10 ribu kaki panjangnya, seperti punggung gunung yang megah, dan aura naga itu menggemparkan segala arah. Apa yang sedang terjadi? Aura naga. Mungkinkah utusan naga di istana penguasa kota telah memperlihatkan wujud aslinya? Siapa dua aura lainnya? Apa yang mereka lakukan? Mungkinkah ada orang yang membunuh dan masuk ke istana penguasa kota lalu bertarung dengan utusan para naga? Meskipun kota naga suci sangat besar, aura li chang hei dan wanita tua berjubah putih juga sangat menakutkan. Dalam sekejap, kejadian itu membuat khawatir semua orang di kota. Semua orang terangkat ke udara dan memandang ke arah istana tuan kota dari jauh, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, tiga sosok terbang keluar dari Aula Besar. Mereka adalah tiga pria parubaya, dan aura mereka tak terduga. Ketiganya memandang ke arah ladang tanaman herbal, dan cahaya dingin bersinar di mata mereka. Ayo pergi! Sang pemimpin melambaikan tangannya, dan mereka bertiga segera berlari menuju ladang tanaman obat. Jadi bagaimana jika kamu kembali ke tubuh aslimu? Aku tetap akan menghajarmu. Li chang hei dan lelaki tua berjubah putih itu tertawa, dan hati mereka tak pernah riang sebelumnya. Tanpa jeda, kekuatan ilahi melonjak keluar dan menyerang naga putih itu. Kau akan menyesalinya. Aku bersumpah. Naga putih itu meraung, mengangkat ekornya yang besar, dan mengayunkannya ke arah mereka berdua. Keduanya langsung mengangkat tangan dan meninju. Dentang! Saat tinju kedua orang itu bertabrakan dengan ekor raksasa, tabrakan itu malah menimbulkan kobaran api yang menyilaukan. Dua sisik naga di ekor raksasa hancur di tempat. Naga putih itu melolong kesakitan, tetapi tidak mundur. Ia mengangkat ekornya yang besar sekali lagi dan menghantamkannya ke arah Li chang hei dan pria lainnya. Aku akan menghancurkan sisik nagamu satu persatu, dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya mati. Wang Daoyuan dan pria lainnya tertawa sinis saat mereka bertarung dengan naga putih. Dentang! Bang! Bang! Serangkaian ledakan terjadi. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu melonjak ke segala arah seperti air pasang. Gunung-gunung terus runtuh. Bumi juga penuh dengan parit. Pencuri mana yang berani memasuki rumah Tuan Kotaku dan menimbulkan masalah. Tiba-tiba, diiringi teriakan nyaring, gelombang kekuatan ilahi melesat ke angkasa. Mengikuti dengan saksama. Sebuah penghalang besar muncul dan runtuh dengan suara keras. Langsung! Seluruh gunung belakang ditutup oleh penghalang. Fluktuasi pertempuran Li Changhae dan pria lainnya serta naga putih juga diblokir oleh penghalang dan tidak memengaruhi istana di luar. Suara ini! Petik 2 Pria parubaya yang murung itu bersembunyi di belakang Kinfei Yang, menatap penghalang di langit, dan berseru, itu adalah penguasa kota-kota naga suci. Terus! Kinfei Yang tersenyum tipis. Li Changhae dan pria lain di bawah tidak memperdulikannya dan dengan gila menghajar naga putih itu. Bersenandung! Mengaum! Oh! Teriakan tak henti-hentinya. Kinfei Yang menatap naga putih itu dan bertanya dalam hati, Teratai api, apakah kamu siap? Dalam! Teratai api menanggapi. Kinfei Yang tersenyum dan juga mengalihkan pandangannya. Ia menatap langit di depannya dan melihat tiga sosok bergegas seperti kilat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berpakaian ungu, tinggi sekitar 1,78 meter, mengenakan mahkota ungu di kepalanya, sangat agung. Di belakangnya ada dua pria berbaju besi emas. Salah satu dari mereka bertubuh agak kurus, lebih tinggi dari pria setengah baya berbaju ungu. Matanya yang gelap memancarkan cahaya tajam, dan dia tampak cukup cakap. Pria satunya lebih pendek, tetapi sangat kuat. Kulitnya berwarna perunggu, dan tubuhnya mengandung kekuatan yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, aura mereka bertiga sungguh kuat. Itu dia! Itu dia! Penguasa kota Nagasuci! Pria parubaya yang murung itu menatap pria parubaya berbaju ungu dan berseru. Dia adalah tuan kota. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, bagaimana dengan dua pria berbaju besi emas di belakangnya. Yang tinggi itu panglima besar. Yang pendek itu adalah komandan kedua. Kata pria setengah baya yang murung itu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, kecuali para pengawal, semua ahli dari istana tuan kota ada di sini. Pria parubaya yang murung itu menganggup dan menelan ludahnya. Di hadapan begitu banyak ahli, dia masih bisa bersikap tenang. Dia benar-benar mengagumi keberanian orang ini. Tuan kota dan dua orang lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat naga putih yang penuh luka, wajah mereka tiba-tiba berubah. Jangan lancang. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah utusan para naga. Tuan kota segera berteriak. Mengapa kamu masih bicara omong kosong? Bunuh mereka dengan cepat. Naga putih itu meraung. Ya. Ketiganya menanggapi dengan hormat. Ledakan. Aura mereka langsung terpancar. Penguasa kota menunjuk ke arah Kinfei Yang dan lelaki parubaya yang murung itu dan berteriak. Kalian berdua, tangkap mereka. Aku akan mengurus dua orang di bawah. Ya. Panglima besar dan panglima kedua menganggup dan segera menyerbu ke arah Kinfei Yang dan pria lainnya. Sang penguasa kota juga menuki ke bawah dan menyerang ke arah Li Changhe dan pria lainnya. Lelaki setengah bayah yang murung itu menatap panglima besar dan panglima kedua dan berteriak ngeri, Li Bu, Er, aku tidak ingin mati. Li Bu, Er. Naga putih itu sedikit terkejut dan langsung berteriak, jadi itu kamu, bajingan kecil. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatap pria parubaya yang muram itu. Pria parubaya yang murung itu pun menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia dan buru-buru menundukkan kepalanya karena panik. Kinfei Yang menatap naga putih itu lagi dan berkata dengan dingin, mulutmu benar-benar minta dipukul. Bunuh dia cepat. Tidak, tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin menyiksanya dan membuatnya mengemis belas kasihan di tanah seperti seekor anjing. Naga putih itu meraung histeris. Panglima besar dan panglima kedua saling berpandangan dan tatapan kejam muncul di mata mereka. Bunuh aku. Sepertinya kamu masih belum tahu apa yang terjadi di istana Dewa Naga. Kinfei Yang tersenyum dingin. Desir. Tiba-tiba, teratai api muncul di samping Kinfei Yang. Hah. Tetapi melihat teratai api saat ini, Kinfei Yang tercengang lagi. Teratai api sebenarnya menyamar sebagai seorang wanita parubaya. Dan penampilannya cukup jelek. Teratai api tersenyum dan menamparkan panglima besar dan panglima kedua. Keduanya langsung meratap dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Apa? Naga putih itu terkejut. Tuan Kota juga tercengang. Dia menamparkan panglima besar dan panglima kedua hingga terlempar. Seberapa kuatkah dia seharusnya? Wah. Panglima besar dan panglima kedua menghantam tanah dan sebuah lubang besar segera muncul. Keduanya tergeletak di dalam lubang besar, berlumuran darah dan hampir mati. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Bagaimana ini mungkin? Sang penguasa kota menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, naga putih. Sepasang mata naganya hampir keluar. Bagaimana bisa ada orang sekuat dia selain dia? Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Tuan Muda menyukai ladang tanaman herbal Anda. Beraninya Anda menghentikannya. Teratai api memandang naga putih dan penguasa kota dengan jijik. Penguasa kota menatapkin feiyang dan teratai api dengan kaget lalu bergumam, siapa kalian? Tidak masalah siapa kita. Yang penting, berdirilah di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Teratai api menatap ladang tanaman obat dengan jijik dan tercengang. Ternyata ada begitu banyak tanaman obat. Tuan kota tidak berani bergerak. Karena aura yang dipancarkan oleh teratai api membuatnya merasa putus asa. Belum lagi panglima besar dan panglima kedua, saat ini hanya ada rasa takut di hati mereka. Naga putih juga benar-benar panik. Dia tidak menyangka ada ahli yang begitu mengerikan bersembunyi di samping orang ini. Namun, sebaliknya, naga putih bahkan lebih menyedihkan. Meski mereka semua tawanan, setidaknya Tuan kota dan dua orang lainnya tidak dipukuli. Dan naga putih. Sekalipun dia sudah menyerah melawan, Li Changhe dan dua orang lainnya tidak berhenti dan terus memukulinya. Sisik naga di tubuhnya hancur semuanya. Dagingnya terluka parah. Teriakannya melengking tak tertandingi. Luar biasa. Dasar binatang sialan, kau tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini. Wang Daoyuan tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun bekerja di City Lord Mansion, dia telah dipermalukan oleh White Dragon. Hari ini, dia akan mendapatkan semuanya kembali. Retakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Teratai api mengarahkan jarinya dan penghalang di atas ladang tanaman herbal itu langsung hancur. Itu benar. Dia pastinya, pastinya, setengah langkah tak terkalahkan. Sang Tuan kota bergumam. Kepanikan di wajahnya bahkan lebih kuat. Setengah langkah tak terkalahkan. Keberadaan pada level ini dapat membunuh seorang ahli alam surga kesempurnaan agung dengan lambayan tangannya. Meskipun hanya ada satu langkah antara alam surga kesempurnaan agung ke-9 dan alam setengah langkah tak terkalahkan, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Ribuan ahli alam surga kesempurnaan agung tidak dapat menimbulkan ancaman sedikitpun terhadap seorang setengah langkah tak terkalahkan. Half-step invincible merupakan jurang yang tidak dapat diatasi, lebih tinggi dari ambang batas wilayah utama manapun. Teratai api mengabaikan sang penguasa kota dan yang lainnya dan mengamati ladang tanaman obat, matanya berbinar. Sebagai penguasa istana surga kesembilan, dia dapat dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tetapi pemandangan di depannya benar-benar tidak dapat tenang. Begitu penghalang itu hancur, wangi obat yang kaya, kiesensi yang agung, dan energi yang melonjak meraung keluar seperti ombak yang marah. Kiesensi berasal dari urat kristal. Energinya datang dari nadiroh. Dalam sekejap, seluruh gunung belakang diselimuti oleh lautan kiesensi dan energi. Sulit untuk membayangkannya. Berapa banyak spirit vein dan kristal vein yang ada di bawah ladang tanaman herbal ini. Dan, tingkat dari spirit vein dan kristal vein ini pastinya lebih tinggi dibandingkan yang ada di Black Rock City. Jika mereka semua dipindahkan ke dunia kura-kura hitam, dunia kura-kura hitam pasti akan mengalami perubahan besar. 2434 Tiba-tiba, teratai api mulai bergerak. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan menerkam ladang pengobatan di bawah. Kau merampok bidang pengobatan tepat di bawah hidung kami. Sang tuan kota tersenyum pahit. Bagaimana bisa seorang pencuri begitu terang-terangan? Namun saat berikutnya, jejak kebingungan tampak di wajahnya. Karena kekuatan suci teratai api tidak mengalir menuju tanaman obat, tetapi mengalir ke tanah di bawah ladang obat. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah? Tiba-tiba, tatapan mata tuan kota bergetar, dan amarah muncul di matanya. Melihat teratai api dan Kinfei yang, dia meraung, jangan bertindak terlalu jauh. Namun keduanya menutup telinga. Bangkit. Teratai api berteriak dengan suara rendah. Tanah di belakang gunung tiba-tiba bergetar hebat. Retakan. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Seluruh ladang pengobatan bangkit dari tanah. Pembulu darah roh dan pembulu darah kristal di bawah ladang pengobatan juga perlahan muncul di depan mata semua orang. Aku benar-benar ingin mengambil urat kristal dan urat roh. Sang tuan kota bergumam. Sangat banyak. Di bawah. Li Changhe dan dua orang lainnya berhenti dan menatap urat kristal dan urat roh di bawah ladang pengobatan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Vena-vena kristal dan vena roh itu bagaikan naga suci, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perhitungan awal. Setidaknya ada seribu urat roh. Bahkan ada lebih banyak lagi urat kristal, diperkirakan jumlahnya lebih dari dua ribu. Dan tingkat terendah adalah urat roh tingkat dewa dan urat kristal tingkat pertama. Bagi siapapun, ini adalah harta yang tak tertandingi. Kita telah menghasilkan banyak uang. Kita telah menghasilkan banyak uang. Teratai api bergumam. Dengan begitu banyak urat roh tingkat dewa dan urat kristal, jika ditempatkan di empat wilayah utama, mereka pasti dapat perlahan membangun kekuatan super seperti Istana Surga ke-9. Dan bagi Qin Fei Yang, dia tidak perlu khawatir tentang batu jiwa dalam kehidupan ini. Qin Dage, cepatlah. Teratai api menoleh ke arah Qin Fei Yang dan tersenyum. Dalam suatu momen kegembiraan, dia mengungkapkannya. Qin Fei Yang tidak peduli, dan membawa urat kristal, urat roh, dan ladang obat-obatan ke alam kurakura hitam. Itu hilang. Semua tabungan selama bertahun-tahun habis dalam sekejap. Sang penguasa kota terjatuh ke tanah tanpa daya. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung karena bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal takut? Tunggu. Qin Dage. Bukankah orang ini bermargali? Tiba-tiba, Tuan Kota menatap Qin Fei Yang dengan heran. Pada saat ini, Qin Fei Yang juga menatap ke arah Tuan Kota dan bertanya sambil tersenyum, di mana perbendaharaan. Kamu masih ingin merampok khas negara? Tuan Kota tercengang. Jika aku jadi kamu, aku akan mengatakan yang sebenarnya dan memohon pada Tuan Muda untuk membiarkanku hidup. Li Chang He menoleh menatap Tuan Kota dan mencibir. Tidaklah bijaksana untuk menentang Tuan Muda. Wang Daoyuan menambahkan. Anda. Kalian semua membantu tiran. Sang penguasa kota melotot ke arah mereka berdua. Benar-benar lelucon. Para naga itu sombong, lalim, dan tidak berperi kemanusiaan. Siapa yang menolong mereka? Li Chang He berteriak. Tuan Kota berkata dengan suara yang dalam, naga bukanlah sesuatu yang berhak kau bicarakan. Keras kepala. Li Chang He mendengus dingin, mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Fe Yang, dan berkata, Tuan Muda, bunuh dia. Bagaimanapun, komandan dan komandan kedua juga tahu lokasi perbendaharaan itu. Kin Fe Yang tersenyum tipis, menoleh menatap teratai api, lalu mengangguk. Teratai api segera melangkah di depan Tuan Kota. Jangan. Aku akan bicara. Wajah Tuan Kota tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat. Teratai api menunjuk jarinya, dan suatu kekuatan tak terlihat memasuki dahi Tuan Kota bagaikan gelombang pasang. Ah! Dengan teriakan yang mengerikan, kepala Tuan Kota hancur di tempat. Jiwanya juga dimusnahkan. Mati! Komandan dan komandan kedua berdiri bersama. Melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Naga putih itu tergeletak di tanah di ambang kematian, disiksa oleh Li Chang He dan dua orang lainnya. Melihat Tuan Kota yang perlahan jatuh, hatinya juga dipenuhi rasa takut. Begitu Tuan Kota meninggal, penghalang yang menyelimuti seluruh gunung belakang juga menghilang. Penghalangnya telah menghilang, ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah penghalang itu menghilang, terdengar ledakan suara dari kejauhan. Jelas sekali. Mereka adalah para pengawal atau pelayan istana Tuan Kota yang sebelumnya terhalang di luar penghalang. Tapi di waktu yang sama, teratai api melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan suci muncul, dan penghalang demi penghalang muncul lagi. Mengapa penghalang lain muncul? Apa sebenarnya yang terjadi di gunung belakang? Semua orang bingung. Teratai api juga melihat ke arah komandan, komandan kedua, dan naga putih, lalu berkata sambil tersenyum tipis, siapapun yang memberitahuku, aku akan membiarkannya. Aku, aku, aku. Naga putih buru-buru berteriak. Li Changhe dan dua orang lainnya menunjukkan sedikit ekspresi jijik di mata mereka. Bukankah dia sombong dan mendominasi? Bukankah dia sombong? Apakah dia juga takut mati? Teratai api menatap naga putih dan tersenyum, kalau begitu cepat beritahu aku. Naga putih panik, perbendaharaan ada di tempatku tinggal, aku akan membawamu ke sana. Kalau begitu, kalian berdua tidak ada gunanya. Teratai api memandang komandan dan komandan kedua. Tidak. Tolong, aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku tahu, aku bisa membawamu ke sana. Ekspresi komandan kedua berubah saat dia berteriak tergesa-gesa. Namun Panglima tidak mengatakan apa-apa, dan menatap Kin Feiyang dan teratai api dengan sedikit kecurigaan di matanya. Naga putih sudah berkata, apakah kamu masih perlu memimpin jalan? Pergi ke neraka. Teratai api menggelengkan kepalanya dan langsung menyerang. Tunggu. Namun pada saat itu, sang komandan mengangkat tangannya dan berteriak. Hem. Teratai api menatapnya dengan bingung. Sang komandan melirik ke arah teratai api, lalu menatap ke arah Kin Feiyang dan berkata, bolehkah aku bertanya, margamu adalah Kin? Kin Feiyang tercengang. Komandan berkata, saya mendengar dia memanggilmu Kin Dage, jadi Li Bu, R ini bukan nama aslimu. Itu benar. Kin Feiyang mengangguk. Komandan bertanya, lalu siapa nama lengkapmu? Li Bu, R bukan nama aslimu. Nama keluargamu Kin. Naga putih, Panglima kedua, dan lelaki parubaya yang muram semuanya memandang Kin Feiyang dengan curiga. Kin Feiyang melihat beberapa dari mereka. Kemudian, dia melihat ke arah naga putih dan terkekeh, nama asliku adalah Kin Feiyang. Apa? Kin Feiyang. Tubuh besar naga putih tiba-tiba bergetar. Itu Kin Feiyang. Sang komandan juga sedikit tertegun, lalu tampak sedikit kegembiraan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Namun lelaki setengah bayar yang murung itu dan komandan kedua terkejut. Siapa Kin Feiyang? Mengapa White Dragon punya reaksi sebesar itu? Kau terkejut? Bukan. Dewa perang tingkat rendah yang kau pandang rendah itu sebenarnya adalah musuh bebuyutan para naga. Kin Feiyang menatap naga putih dengan ekspresi mengejek. Mata naga putih bergetar. Yang lain tidak tahu, tetapi sangat jelas tentang cara orang di depannya ini. Itu adalah eksistensi yang bahkan dapat melukai naga leluhur dengan parah. Ada pepatah di kalangan naga, jangan main-main dengan Kin Feiyang jika Anda tidak memiliki artefak yang menantang surga. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi bagaimana denganmu? Kenapa kau harus datang ke sini mencari masalah? Katakan padaku, bukankah kau memaksaku untuk bertindak? Sekarang, apakah kau masih membutuhkan aku untuk berlutut padamu? Kata Kin Feiyang. Tidak-tidak. Bolehkah aku berlutut di hadapanmu? Aku hanya memintamu untuk berbelas kasih dan memberiku jalan keluar. Naga putih tergeletak di tanah dan menangis. Ada begitu banyak orang di dataran itu. Mengapa dia harus memprovokasi iblis ini? Dia sungguh tidak beruntung. Kin Feiyang. Siapa sebenarnya orang ini? Bahkan para naga pun harus berlutut. Pria parubaya yang murung itu menatap punggung Kin Feiyang dengan wajah tidak percaya. Dewa perang tingkat rendah tidak hanya memiliki perlindungan dari ahli setengah langkah keabadian, tetapi bahkan para naga pun sangat takut padanya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah kamu benar-benar Kin Feiyang? Pada saat ini, komandan itu berbicara dan menatap Kin Feiyang dengan curiga. Hmm. Kin Feiyang terkejut dan menatap komandan. Ada yang salah dengan perilaku orang ini. Tampaknya dia sangat tertarik dengan identitasnya. Komandan berkata lagi, jika anda benar-benar Kin Feiyang, silakan berikan bukti yang dapat dipercaya. Berani sekali kau. Beranikah kau berbicara dengan nada seperti itu kepada Tuan Muda? Li Chang Hei dan dua orang lainnya sangat marah dan segera bergegas menuju komandan. Tungguh. Kin Feiyang melambaikan tangannya, matanya sedikit berkilat, dia menatap teratai api dan berkata, ambil kapak itu dan tunjukkan padanya. Teratai api menganggup dan kapak berkarat itu segera muncul. Itu benar-benar kamu. Ketika sang komandan melihat kapak itu, ekspresinya langsung menjadi gembira. Komandan, ada apa denganmu? Di sisi. Komandan kedua menatapnya dengan curiga. Sang komandan melirik komandan kedua lalu tiba-tiba menyerang dan menamparkan kepala komandan kedua. Dengan bunyi, krek, komandan kedua tewas di tempat. Hah. Semua orang menatap komandan dengan kaget. Apakah orang ini gila, dia bahkan membunuh temannya. Hanya Kin Feiyang yang memandang komandan itu dengan serius. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Long tertegun dan segera menatap komandan dan berteriak. Namun sang komandan pura-pura tidak mendengarnya. Dengan bunyi plop. Dia benar-benar berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, bawahan Jiang Dafei memberi hormat kepada Tuan Muda. Hem. Semua orang tercengang lagi. Tuan Muda. Dia dari istana pembunuh naga. Teratai api sedikit terkejut. Dia menatap komandan dan kemudian menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap komandan. Sebenarnya dia sudah samar-samar menebak identitas orang ini sebelumnya, tetapi dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Ini bukti dari bawahanmu. Komandan mengeluarkan token dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang dengan hormat. Kin Feiyang mengambilnya di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Token itu berwarna putih bersih dan terdapat pola naga suci di atasnya. Ada pedang tajam di tubuh naga suci itu. Di sisi lain ada nama Jiang Dafei. Token ini sama persis dengan milik Fan Yun Zhang, yaitu token identitas istana pembunuh naga. Komandan itu berkata dengan hormat, Tuan Muda, jika Anda masih tidak mempercayai saya, Anda dapat menggunakan segel budak untuk mengendalikan saya. Mata Kin Feiyang berbinar dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku ingin menggunakan teknik boneka untuk mengendalikanmu. Ini ekspresi sang komandan menegang dan dia menggelengkan kepalanya. Teknik boneka dapat membaca ingatanku dengan paksa. Aku khawatir itu tidak akan berhasil karena ada beberapa hal yang tidak dapatku beritahukan kepadamu. Persis sama dengan reaksi Fan Yun Zhang. Kin Feiyang tercengang. Namun, dia bahkan tahu segel budak dan kemampuan teknik boneka. Identitas orang ini seharusnya tidak palsu. Ini dia. Kin Feiyang melemparkan token itu kepada komandan. Terima kasih, Tuan Muda. Sang komandan menerima token itu dan membungkuk. Brengsek. Dia sebenarnya dari istana pembunuh naga. Bai Long juga melihat tanda itu dan jejak keganasan terpancar di kedalaman matanya. Tapi aturan tidak bisa dilanggar. Kin Feiyang berkata lagi dan mengembangkan segel budak. Aturan apa? Sang komandan memandangi anjing laut budak itu, wajahnya penuh kecurigaan. 2435. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, Bukankah Fan Yun Zhang memberitahumu? Penggemar Yun Zhang. Komandan itu tertegun dan bertanya dengan curiga, Siapa Fan Yun Zhang? Hem. Kin Feiyang dan teratai api saling berpandangan. Mereka berdua berasal dari istana pembunuh naga, Tetapi mereka tidak mengenal Fan Yun Zhang. Mungkinkah ada yang salah dengan identitas orang ini? Kin Dage, baca ingatannya. Kata teratai api dengan suara yang dalam. Kin Feiyang mengangguk. Segel budak menghilang dan teknik boneka pun muncul. Ekspresi wajah Jiang Dafei berubah drastis saat melihat teknik boneka itu. Dia berkata dengan kaget, Tuan muda, mengapa Anda melakukan ini? Aku curiga dengan identitasmu sekarang. Kata Kin Feiyang. Mengapa? Ekspresi wajah Jiang Dafei membeku saat dia berseru. Kin Feiyang berkata, Jangan melawan, atau kau akan mati. Tidak. Jika kau ingin menggunakan teknik boneka untuk membaca ingatanku secara paksa, Maka aku akan mati sekarang juga. Setelah berkata demikian, Jiang Dafei benar-benar mengangkat lengannya dan menepuk puncak kepalanya. Ini. Kali ini, Kin Feiyang dan Fire Lotus tercengang. Melihat ekspresi tegas Jiang Dafei, Mungkinkah mereka benar-benar salah paham? Tunggu sebentar. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Lengan Jiang Dafei berhenti dan berkata, Tuan muda, aku benar-benar dari istana pembunuh naga. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak kenal Fan Yun Sang? Saya benar-benar tidak kenal Fan Yun Sang. Bisakah Anda ceritakan tentang dia terlebih dahulu? Kata Jiang Dafei. Dia juga dari istana pembunuh naga, dan saat ini dia adalah penguasa kota Black Rock City. Kata Kin Feiyang. Apa? Tuan kota Black Rock City sebenarnya adalah mata-mata istana pembunuh naga. Bai Long terkejut. Jadi begitu. Jiang Dafei mengangguk lalu berkata sambil tersenyum pahit, Tuan muda, sepertinya Fan Yun Sang tidak memberitahumu detail tentang istana pembunuh naga. Apa maksudmu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Istana pembunuh naga kami sangat berhati-hati. Contohnya, orang-orang seperti Fan Yun Sang dan aku yang selama ini berkeliaran di sekitar naga, semuanya merupakan rahasia-rahasia istana pembahas minaga. Dengan kata lain. Kami bahkan tidak tahu keberadaan satu sama lain. Hanya atasan kita, Jenderal Ilahi yang tahu. Kata Jiang Dafei. Maksudmu, kamu tidak tahu tentang keberadaan Fan Yun Sang, dan Fan Yun Sang tidak tahu tentangmu. Kin Feiyang mengerutkan kening. Ya, sebenarnya, ada orang-orang dari istana pembunuh naga kita di setiap mansion penguasa kota. Namun, selain Jenderal Ilahi, kita tidak saling mengenal. Bahkan jika kita berdiri berhadapan, kita tidak tahu bahwa pihak lain adalah rekan kita. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak ada yang terekspos dan tidak melibatkan orang lain. Jiang Dafei menjelaskan. Jadi begitu, Kin Feiyang tiba-tiba mengerti. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Tunggu sebentar. Aku akan mencari Fan Yun Sang untuk memastikannya. Kemudian dia mengeluarkan kristal gambar. Setelah beberapa saat, bayangan Fan Yun Sang muncul. Ketika Kin Feiyang bertanya kepada Fan Yun Sang, memang ada hal seperti itu. Lebih-lebih lagi. Fan Yun Sang juga tidak mengenal Jiang Dafei. Teratai api mentransmisikan suaranya, Kin Dagei, kamu masih tidak bisa ceroboh. Dalam. Kin Feiyang menjawab diam-diam dan menatap Jiang Dafei, Untuk saat ini, aku akan mempercayai mu. Mengenai peraturanku, kamu harus menggunakan segel perbudakan untuk mengendalikanku. Oke. Jiang Dafei menganggup tanpa ragu. Kin Feiyang sekali lagi membentuk segel perbudakan dan memasuki kepala Jiang Dafei. Secepatnya. Segel perbudakan telah dirampungkan. Meskipun aku percaya padamu untuk saat ini, Kau harus menemukan bukti yang dapat meyakinkanku dalam waktu tiga hari. Jika tidak, aku akan menghapus jiwamu tanpa ampun. Kata Kin Feiyang. Oke. Jiang Dafei menganggup dengan hormat. Namun, dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda ini curiga dan berhati-hati. Pada akhirnya, itu benar. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Karena hanya dengan bersikap cukup berhati-hati seseorang dapat bertahan hidup di bawah pengawasan paranaga. Dan sekarang, lelaki setengah bayah yang murung itu akhirnya mengerti. Nama asli orang di depannya adalah Kin Feiyang dan dia memiliki status tinggi di istana pembunuh naga. Baiklah. Kebetulan aku terlalu malas untuk berlari, jadi aku harus merepotkanmu untuk bepergian dan memindahkan semua harta karun di sini. Kin Feiyang menatap Jiang Dafei dan berkata, Kamu tidak bisa mengatakan itu merepotkan, ini yang harus aku lakukan. Jiang Dafei buru-buru berkata, lalu berbalik dan terbang ke arah asalnya tanpa menoleh ke belakang. Mata Kin Feiyang berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, Gadis, ikuti dia dan lihatlah. Teratai api tersenyum dan berubah menjadi aliran cahaya, mengikuti di belakang tanpa seorang pun menyadarinya. Li Chang He melirik teratai api dan mengalihkan pandangannya. Dia menunjuk naga putih dan menatap Kin Feiyang, bertanya, Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi binatang jahat ini? Bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa jika kita ingin melaksanakan rencana perburuan naga, tentu saja kita harus membuatnya tetap hidup? Wang Daoyuan tersenyum. Apa? Rencana perburuan naga? Mata naga putih itu bergetar. Kedengarannya itu tidak memuntungkan bagi naga. Kin Feiyang terkekeh dan menatap Wang Daoyuan, lalu berkata, Wang tua, apakah menurutmu layak tinggal di alam kurakura hitam? Wang Daoyuan tertegun dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Apa yang kamu inginkan? Biar ku katakan padamu, jangan terlalu sombong. Kin Feiyang, bahkan leluhurmu tidak akan berani bersikap lancang. Sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Naga putih itu langsung meraung panik saat mendengarnya. Apa hakmu bicara tentang leluhurku? Aku takut kakimu akan lemas saat melihat leluhurku. Kin Feiyang tersenyum meremehkan. Naga putih itu melihat sekeliling sambil mundur, tampak sangat panik. Ia sedang mencari jalan keluar. Tetapi seluruh gunung belakang disegel oleh kekuatan suci teratai api dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Apa yang harus dilakukannya? Ancaman tidak ada gunanya. Ia tidak dapat mengalahkannya. Apakah benar-benar akan mati di sini? Dia tidak mau. Kin Feiyang, aku mohon, bisakah kau bermurah hati dan membiarkanku pergi? Aku akan menjadi budakmu. Aku akan minta maaf padamu, aku buta sehingga menimbulkan masalah di dataran. Naga putih yang perlahan-lahan kehilangan harapan itu tergeletak di tanah lagi, memohon dan menggigil. Kalau saja ada obat untuk penyesalan di dunia ini, pastilah ia akan membelinya dengan cara apapun. Dari sekian banyak orang yang bisa diprovokasi, haruskah ia memprovokasi iblis ini? Maaf, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budakku. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, dia menganggup pada Li Chang He dan Li Chang He. Keduanya mengerti dan segera melepaskan aura mereka, menyerang naga putih. Bajingan, apakah kau memaksaku? Aku akan bertarung denganmu. Naga putih itu tiba-tiba meraung dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Ekspresi wajah lelaki setengah bayah yang murung itu berubah. Desir. Saat ini, teratai api kembali dan menghancurkan laut Ki Naga putih dengan satu jari. Li Chang He dan Li Chang He segera bergegas mendekat. Mengaum. Mengaum. Disertai lolongan menyedihkan yang tiada habisnya, naga putih itu dipukuli sampai mati. Kin Feiyang melirik naga putih itu, lalu menatap teratai api dan bertanya, bagaimana? Tidak ada yang aneh. Teratai api menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Sebelum suaranya menghilang. Jiang Dafei terbang dan mendarat di depan Kin Feiyang, dengan hormat menyerahkan tas Kiankun. Kin Feiyang membukanya dan melihat isinya penuh dengan cincin Kiankun dan tas Kiankun. Tanpa keraguan. Harta karun di perbendaharaan semuanya ada di dalam cincin Kiankun dan tas Kiankun ini. Ambil. Kin Feiyang menyerahkan tas Kiankun kepada teratai api. Jiang Dafei melirik lelaki setengah bayar yang murung itu, lalu menatap Li Chang He dan Li Chang He, lalu bertanya dengan curiga, Tuan Muda, siapa mereka? Wang Daoyuan memegang tubuh naga putih dan terbang sambil tersenyum, Komandan, apakah Anda tidak mengenal mereka? Anda. Jiang Dafei menatapnya dengan curiga. Wang Daoyuan meminum pil pemuli wajah dan segera memulihkan penampilan aslinya. Wang Daoyuan. Jadi itu kamu. Jiang Dafei menatap Wang Daoyuan dengan heran. Terkejut. Aku, seseorang yang ingin memasuki Istana Dewan Naga, telah menjadi bawahan Tuan Muda. Wang Daoyuan tertawa. Itu sungguh tidak terduga. Jiang Dafei mengangguk. Ini Li Chang He, juga berencana memasuki Istana Dewan Naga, tapi sekarang dia juga mengikuti Tuan Muda. Wang Daoyuan menunjuk Li Chang He dan memperkenalkannya. Senang berkenalan dengan Anda. Keduanya menangkupkan tangan dan saling menyapa. Adapun dia. Wang Daoyuan menatap lelaki parubaya yang murung itu, mengerutkan kening, dan menatap Kinfei yang, Tuan Muda, orang ini sudah tahu segalanya tentang kita, bukankah seharusnya kita. Dengan itu, Wang Daoyuan membuat gerakan memotong tenggorokannya. Pria parubaya yang murung itu terkejut dan segera berlutut di udara sambil berteriak, Tuan Muda, saya juga bersedia mengikuti Anda. Jiang Dafei melirik lelaki parubaya yang murung itu, lalu menatap Wang Daoyuan, jadi, dia bukan salah satu dari kita. Tidak. Wang Daoyuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya secara singkat. Mendengar perkataan itu, sorot mata Jiang Dafei tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, lalu dia menghantamkan telapak tangannya ke arah lelaki setengah bayar yang sedang murung itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang segera menghentikannya. Jiang Dafei berkata, Tuan Muda, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Qin Fei yang terdiam, Kalau begitu, jika kau membunuhnya, bagaimana aku bisa kembali ke Istana Dewa Naga? Apakah kamu tidak memiliki gerbang waktu dan ruang? Kau bisa langsung teleport ke sana. Kata Jiang Dafei. Kau bahkan tahu tentang gerbang waktu dan ruang. Qin Fei yang tercengang. Meskipun putri naga telah melihat gerbang waktu dan ruang, dia tidak tahu namanya. Dengan kata lain, identitas orang ini tidak boleh palsu. Membuka gerbang waktu dan ruang akan menyebabkan banyak pergerakan di kedua sisi, jadi tidak bisa digunakan. Teratai api menatap Jiang Dafei dan berkata, Apakah begitu? Jiang Dafei menarik tangannya yang besar dan menatap pria parubaya yang sedang berlutut di udara dengan tubuh gemetar. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, Lalu, apa rencanamu terhadap orang ini? Aku masih membutuhkan bantuannya di masa depan, jadi aku pasti tidak bisa membunuhnya. Lagipula, dia dikendalikan oleh kontrak takdir, jadi aku tidak bisa menggunakan segel perbudakan dan teknik boneka untuk mengendalikannya lagi. Qin Fei yang merenung sejenak, menatap pria parubaya yang murung itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Mulai sekarang, kau akan mengikutiku dengan ketat. Jika kau berani lari dari pandanganku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Karena hanya dengan cara ini dia bisa merasa tenang. Ya ya ya. Jangan khawatir, aku akan jujur. Pria parubaya yang murung itu mengangguk berulang kali dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Setidaknya dia bisa mempertahankan hidupnya. Bangun! Kata Qin Fei yang. Pria parubaya yang murung itu bangkit dan berdiri dengan patuh di samping seperti seekor domba kecil. Dia sangat patuh. Lalu kita, mengakhiri hari ini. Qin Fei yang melihat sekeliling dan menatap teratai api. Apa lagi? Jangan bilang kau masih mau tinggal untuk makan malam. Teratai api menutup mulutnya dan tertawa. Qin Fei yang tersenyum dan mengeluarkan sebuah altar. Tuan muda, tunggu sebentar. Jiang Dafei buru-buru berkata. Hah! Qin Fei yang menoleh dan menatapnya dengan curiga. Tuan muda, karena Anda sudah bertemu Fan Yunzang, Anda pasti sudah tahu tugas yang diberikan oleh atasan. Kata Jiang Dafei. 2436. Qin Fei yang berhenti sejenak dan berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak tahu tentang misi memasuki Istana Dewa Naga. Jika kau ingin tahu, beritahu aku sekarang. Tidak-tidak-tidak. Bukan itu yang sedang ku bicarakan. Jiang Dafei melambaikan tangannya. Lalu apa itu? Qin Fei yang bingung. Jiang Dafei berkata, rencana untuk mengganti Tuan Kota. Enyah! Mendengar ini, Qin Fei yang segera mengaktifkan altar teleportasi. Jiang Dafei terkejut dan segera berkata, Tuan muda, ini adalah tugasmu. Tugas. Saya tidak sebebas itu. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia mengirim teratai api dan Li Changhe ke istana dan kemudian melangkah ke altar bersama pria paru baya yang muram itu. Penghalang yang menyegel gunung belakang juga menghilang. Tuan muda. Jiang Dafei berteriak dengan cemas. Aku sudah memberitahu Fan Yunzang tentang ini. Jangan datang kepadaku. Siapapun yang ingin pergi, silakan pergi. Qin Fei yang berkata dengan dingin dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Dafei berdiri dalam kehampaan, tertegun. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Suara mendesing. Saat ini, suara sesuatu yang pecah di udara dapat terdengar. Jiang Dafei mengerutkan kening dan menghancurkan laut kinya dengan satu telapak tangan. Dia kemudian berbaring di samping tubuh komandan kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Kota. Komandan Senior. Komandan Kedua. Sepuluh pria dan wanita setengah bayar terbang mendekat dan melihat ke tanah yang hancur dan tiga penguasa kota. Mereka sedikit bingung. Cepat, bantu aku. Jiang Dafei mengangkat lengannya dan menatap kesepuluh orang itu lalu memanggil dengan lemah. Komandan Senior belum mati. Cepat. Kesepuluh orang itu segera terbang turun dan memasukkan pil kehidupan ilahi dan pil laut spiritual ke dalam mulut Jiang Dafei. Komandan Senior, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Kota dan Panglima Kedua mati? Di mana ladang tanaman herbal? Mengapa itu hilang? Kesepuluh orang itu bertanya dengan heran. Mereka adalah sepuluh Panglima Istana Penguasa Kota. Mereka memiliki kultivasi tahap awal sembilan surga. Mereka dibunuh oleh satu orang. Kebun herbal dan gudang harta karun juga dijarah oleh orang itu. Utusan para naga juga dibunuh olehnya. Terlalu menakutkan. Kekuatannya telah melampaui alam sembilan surga. Jiang Dafei berkata dengan ekspresi ketakutan. Apa? Melampaui alam sembilan surga? Bukankah dia seorang ahli tertinggi? Mengapa makhluk maha kuasa datang ke sini untuk membuat keributan di Istana Penguasa Kota? Lagi pula, meskipun dia adalah orang yang sangat kuat, dia tidak akan berani membunuh utusan naga. Mungkinkah mereka dari Istana Pembantai Naga? Kesepuluh orang itu amat terkejut. Aku penasaran apakah dia dari Istana Pembantai Naga. Tetapi saya yakin latar belakangnya tidak sederhana. Salah satu dari kalian, cepatlah pergi menemui Kepala Istana Dewa Naga dan laporkan masalah ini kepadanya. Jiang Dafei berkata dengan suara yang dalam. Aku akan pergi. Salah satu komandan penjaga menanggapi dan segera mengaktifkan altar. Mari kita bicarakan tentang Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong. Pria parubaya yang murung itu telah kembali ke penampilan aslinya dan bergegas menaiki tangga batu. Qin Fei Yang, di sisi lain, bersembunyi di dalam objek ilahi spasialnya. Segera. Pria parubaya yang murung itu memasuki Istana Dewa Naga dan segera mengaktifkan altar dan kembali ke lembah tempat Qin Fei Yang berada. Di dalam gua, Qin Fei Yang bersandar di dinding dengan lengan disilangkan. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pria parubaya yang murung berdiri di depan Qin Fei Yang, merasa sangat gugup. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang menatap pria parubaya yang murung itu dan menggelengkan kepalanya. Setelah memikirkannya, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Jika dia membunuh orang ini, dia harus menemukannya saat dia meninggalkan Istana Dewa Naga. Betapa merepotkannya itu. Bagi seseorang yang takut pada masalah, itu adalah sakit kepala. Lelaki setengah bayah yang murung itu segera membungkuk dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Terima kasih, Tuan Muda, karena tidak membunuhku. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Ingat namaku, Li Buer. Jangan katakan apapun tentang Tuan Muda. Dimengerti, dimengerti. Pria setengah bayah yang murung itu mengangguk. Siapa namamu? Qin Fei Yang bertanya. Cao Dayuan. Kata pria setengah bayah yang murung itu. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Bagaimana status temanmu diaolah penegakan hukum? Dia hanya seorang petugas penegak hukum biasa tanpa status. Kata Cao Dayuan. Kalau begitu, kirimkan pesan kepadanya sekarang dan tanyakan apa yang sedang dilakukan pemuda itu sekarang. Kata Qin Fei Yang. Oke. Cao Dayuan menganggup dan segera mengeluarkan kristal gambar. Qin Fei Yang diam-diam mundur ke samping. Tidak lama setelah itu. Seorang pria paru bayah berusia empat puluhan muncul. Tingginya sekitar 1,8 meter dan kurus seperti tiang bambu. Kakak Hong Yi. Cao Dayuan membungkuk dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Hong Yi menatap Cao Dayuan dan berkata sambil tersenyum, Dayuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresinya sangat arogan. Cao Dayuan bertanya dengan tenang, Saudara Hong Yi, pemuda itu tidak akan benar-benar menjadi kepala balai penegakan hukum, kan? Sulit untuk mengatakannya. Hong Yi menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Apakah ada situasi baru? Cao Dayuan tertegun dan bertanya dengan heran. Ku dengar kepala Allah telah melapor kepada naga leluhur dan naga terhormat. Ku rasa para naga akan segera datang ke Allah dewa naga kita. Baru saat itulah kita akan tahu hasilnya. Tetapi secara pribadi saya berpendapat bahwa pemuda itu harus dikutuk. Kata Hong Yi. Itu benar. Mereka yang menentang naga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Cao Dayuan mengangguk setuju. Hong Yi bertanya, kamu mengirimiku pesan hanya untuk menanyakan hal ini. Ini masalah besar, tentu saja aku penasaran. Cao Dayuan tersenyum menyanjung. Oke. Demi persahabatan kita, aku akan segera memberitahumu jika ada berita di masa mendatang. Kata Hong Yi. Oke. Saat kamu senggang, aku akan mengajakmu ke Monlight Tower untuk minum. Kata Cao Dayuan. Itu kesepakatan. Hong Yi tertawa terbahak-bahak, dan bayangan itu menghilang. Cao Dayuan juga menyimpan kristal gambar itu, menatap Kin Feiyang dan bertanya, Adik mudali, bagaimana menurutmu? Kin Feiyang menghela nafas, jika naga benar-benar datang, maka aku tidak akan bisa melarikan diri. Cao Dayuan mengangguk. Membunuh Master Pulau dan semua orang dalam penilaian bukanlah masalah kecil. Kin Feiyang berpikir sejenak dan tersenyum, kita akan hadapi apa adanya. Itu mudah. Cao Dayuan bergumam. Jika itu dia, dia pasti sudah melarikan diri. Beraninya dia tinggal di Aula Dewa Naga. Li Fang, komandan pengawal Istana Penguasa Kota Naga Suci, punya masalah penting yang harus dibicarakan dengan Ketua Aula Dewa Naga. Tapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Hem. Kin Feiyang terkejut. Aku pernah mendengar tentang Li Fang ini. Dia adalah salah satu dari sepuluh komandan penjaga, dan dia berada di alam surga ke-9. Dia pasti datang ke sini untuk melapor kepada Kepala Balai Dewa Naga tentang perampokan di rumah Tuan Kota. Kata Cao Dayuan. Kin Feiyang mengerutkan kening, bukankah hal semacam ini seharusnya dilaporkan langsung ke naga? Mengapa dia datang ke Aula Dewa Naga? Kamu tidak tahu. Kepala Balai Dewa Naga tidak hanya bertanggung jawab atas Balai Dewa Naga, tetapi semua kota di utara juga berada di bawah yurisdiksinya. Kata Cao Dayuan. Ada hal seperti itu. Kin Feiyang terkejut. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Sederhananya, Aula Dewa Naga adalah pengelola wilayah utara kita. Ada pun naga. Kampung halaman para naga bukan di wilayah utara kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di kota-kota, mereka semua datang ke Master Aula Dewa Naga. Cao Dayuan menjelaskan. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup dan mengerutkan kening, maksudmu kampung halaman naga tidak berada di utara kita? Ya, Cao Dayuan menganggup. Lalu di mana markas mereka? Kin Feiyang bingung. Di Pulau Naga Ilahi. Kata Cao Dayuan. Pulau Naga Ilahi. Kin Feiyang sedikit terkejut. Mengapa tempat asing lain muncul? Ya, tanah suci kita terbagi menjadi utara, barat, selatan, dan timur. Di luarnya ada laut utara, laut barat, laut selatan, dan laut timur. Di dalamnya juga ada laut pedalaman. Pulau Naga Ilahi berada di laut pedalaman. Itu berarti Pulau Naga Ilahi berada di pusat tanah ilahi. Kata Cao Dayuan. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup. Konon katanya Pulau Naga Suci itu sangat besar. Semua naga tinggal di Pulau Naga Ilahi, dan manusia dilarang memasukinya. Tapi ada kasus khusus. Itu Istana Dewa Naga. Asalkan kau berkultivasi hingga ke alam setengah langkah abadi di Istana Dewa Naga, kau bisa memasuki Pulau Naga Suci. Ini juga salah satu alasan mengapa semua orang memasuki Istana Dewa Naga. Saya mendengar bahwa sumber daya dan lingkungan kultivasi Pulau Naga Ilahi lebih baik daripada tempat lain. Bahkan ia memiliki warisan kekuatan hukum. Kata Cao Dayuan. Apa? Warisan kekuasaan hukum? Wajah Kin Feiyang tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Cao Dayuan berkata sambil tersenyum menyanjung, saya baru saja mendengarnya. Benar atau tidak, Anda harus bertanya kepada orang dalam itu. Mata Kin Feiyang berkedip. Jika Pulau Naga Ilahi benar-benar memiliki warisan kekuatan hukum, maka tempat ini sungguh menggoda. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya rencana perburuan naga harus ditunda. Apa maksudmu? Cao Dayuan curiga. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik pada naga suci seperti penguasa Istana Dewa Naga. Yang menarik minat saya adalah naga-naga muda. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Wajah Cao Dayuan berkedut dan berkata, semua naga muda ada di Pulau Naga Ilahi. Jadi, setelah memasuki Pulau Naga Ilahi, kita akan melaksanakan rencana perburuan naga. Kata Kin Feiyang. Kamu masih ingin pergi ke Pulau Naga Ilahi? Ketika Cao Dayuan mendengar ini, kulit kepalanya langsung mati rasa. Seberapa beranikah orang ini? Pulau Naga Suci adalah sarang para naga. Apakah itu tempat yang bisa ditinggali manusia? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat ajaib. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa Cao Dayuan ke Istana. Dialun-alun masuk dan keluar. Apa? Utusan kota Naga Suci terbunuh. Ladang tanaman obat dan perbendaharaan negara dijarah. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di depan gerbang batu dan menatap komandan penjaga Li Fang di luar dengan wajah penuh keterkejutan. Itu adalah penguasa pulau baru di Pulau Pertama. Li Fang mengangguk. Kembalilah dan beritahu Panglima Besar untuk memblokir berita ini sementara waktu guna menghindari keributan. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Li Fang bertanya, memblokir berita adalah masalah kecil, tetapi bagaimana kita harus menangani masalah ini? Hal ini harus diputuskan oleh penguasa kuil. Kembalilah dan tunggu beritanya. Kata pria berpakaian hitam itu. Ya. Li Fang menanggapi dengan hormat, berbalik, membuka altar, dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar ada seseorang yang berani menjarah rumah penguasa kota-kota Naga Suci. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan hendak membuka altar dan pergi, tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan tiba-tiba turun. 2437 Pria berpakaian hitam itu terkejut. Ia menoleh ke arah pintu masuk dan melihat sosok putih muncul dari udara tipis. Dari sosoknya, dia tahu bahwa itu adalah seorang wanita. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci, seolah-olah seorang ratu telah turun. Tidak ada yang berani menghujatnya. Di belakang wanita itu berdiri seorang pria tua berpakaian putih. Lelaki tua itu berambut putih dan berjanggut putih. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya, dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Ia memiliki aura halus yang melampaui segala hal. Salam, Tuan Penguasa Naga. Lelaki berpakaian hitam itu buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. Itu benar. Wanita itu adalah penguasa naga. Hmm. Dragon Sovereign menanggapi dengan dingin dan melangkah melewati pintu batu bersama lelaki tua itu. Ia mendarat di alun-alun dan berkata, beritahu Dragon God Hall Master untuk segera datang menemuiku. Ya. Pria berpakaian hitam itu menganggup dan segera mengirimkan transmisi suara ke Master Aola Dewa Naga. Ketika Kepala Aola Dewa Naga mengetahui bahwa penguasa naga telah datang sendiri, dia segera mengaktifkan altar dan bergegas menuju alun-alun tanpa henti. Salam, Tuan Penguasa Naga. Sesampainya di alun-alun, ia langsung berlutut di tanah dan memberi salam dengan penuh hormat. Dragon Sovereign mengamati Dragon God Hall Master sejenak dan mendengus dingin. Tubuh fisikmu benar-benar hancur. Kau benar-benar menjanjikan. Saya tidak kompeten. Mohon maaf, Tuan Naga. Tubuh Ketua Aola Dewa Naga bergetar saat dia berteriak tergesa-gesa. Sang Raja Naga bertanya, di mana pemuda itu sekarang? Dia tidur di Aola Penegakan Hukum. Kata Kepala Balai Dewa Naga. Sedang tidur. Pria tua berambut putih yang berdiri di belakang Dragon Sovereign sedikit tertegun. Dia menatap Dragon Sovereign dan tersenyum. Dia masih ingin tidur. Dapat dilihat bahwa orang ini sangat percaya diri. Raja Naga bertanya, lalu menurutmu, bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Saya tidak berani bicara omong kosong. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Saat berhadapan dengan Dragon Sovereign, ekspresinya tidak seperti Dragon God Hallmaster yang penuh rasa hormat pada Dragon Sovereign. Dia tampak acuh-ta'acuh. Pria berpakaian hitam dan Kepala Balai Dewa Naga menatap Pria tua berambut putih itu dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Pria berpakaian hitam itu membungkuk. Kepala Balai, Penguasa Naga, Penatuaye, baru saja terjadi sesuatu. Apa? Kepala Kuil Dewa Naga menatapnya dengan curiga. Utusan Kota Naga Suci, Penguasa Kota, dan Komandan Kedua semuanya terbunuh. Ladang tanaman obat dan harta benda juga dijarah. Kata pria berpakaian hitam itu. Apa? Ekspresi Penguasa Istana Dewa Naga berubah. Siapa yang berani seperti itu? Menurut Komandan Pengawal Li Fang, dia adalah ahli setengah langkah keabadian. Kata pria berpakaian hitam itu. Setengah langkah abadi. Kepala Kuil Dewa Naga terkejut. Orang tua berambut putih itu berkata, cara yang dilakukan sama seperti saat rumah penguasa Kota Blackstone dirampok. Seperti Blackrock City. Kepala Balai Dewa Naga menatap kosong sejenak sebelum bertanya dengan kaget, Patuaye bermaksud bahwa orang yang menjarah Kota Naga Suci adalah Kinfei Yang. Orang tua berambut putih itu tersenyum namun tidak menjawab. Sepertinya Kinfei Yang telah memasuki Kota Naga Suci. Anak ini harus ditangani secepatnya. Longzun menoleh menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata, aku serahkan masalah ini padamu. Tuan, ini tidak pantas. Masalah ini sudah diserahkan kepada Yang Mulia. Jika orang tua ini ikut campur sekarang, saya khawatir Yang Mulia akan merasa tidak puas. Pria tua berambut putih itu berkata dengan canggung. Longzun berkata, dia masih anak-anak. Dia bukan tandingan Kinfei Yang. Jika Yang Mulia mendengar ini, harga dirinya pasti akan terpukul. Pria tua berambut putih itu terkekeh. Bagaimana dia bisa tumbuh tanpa mengalami pukulan? Longzun mendengus dingin. Dia menatap master kuil dewa naga dan berkata, ayo pergi ke balai penegakan hukum. Ya. Kepala kuil dewa naga menjawab dengan hormat dan segera memimpin para naga dan lelaki tua berambut putih itu menuju balai penegakan hukum. Pria berpakaian hitam tidak mengikuti dan kembali ke pulau pertama. Longzun tidak menyembunyikan auranya, yang membuat semua orang di kuil dewa naga khawatir. Termasuk Kinfei Yang dan lainnya yang saat ini berada di kastil. Longzun benar-benar datang sendiri. Teratai api mengerutkan kening. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, ini berarti Longzun benar-benar peduli dengan batu takdir. Tuan muda, Anda masih bisa tertawa. Kita telah membunuh penguasa pulau. Apakah penguasa kuil dewa naga akan membiarkannya begitu saja? Setelah berurusan dengan anak muda, yang berikutnya pasti kita. Li Changhe dan Wang Daoyuan khawatir. Cao Daoyuan yang setengah baya dan murung begitu ketakutan hingga dia lumpuh di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang Anda takutkan? Paling-paling, kami akan bertarung sampai mati. Serigala hitam besar itu berteriak. Ia telah terbangun, tubuhnya telah diperbaiki, dan ia penuh energi lagi. Bertarung sampai mati. Kinfei Yang melirik Serigala hitam besar itu. Orang ini adalah contoh nyata dari ketidaktahuan yang tak kenal takut. Jika kastil itu tidak disegel oleh binatang kecil, dia tidak akan takut pada Longzun. Tapi sekarang, menghadapi Longzun, dia benar-benar harus mundur. Pemuda Gumam Kinfei Yang Li Changhe berkata, Tuan muda, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Cao Daoyuan Kinfei Yang menundukkan kepalanya dan menatap Cao Daoyuan. Apa? Cao Daoyuan menatap Kinfei Yang dengan linglung, seluruh tubuhnya hampir ketakutan. Kirim pesan ke teman Anda kapan saja untuk memahami situasi di sana. Kata Kinfei Yang. Oke. Cao Daoyuan mengangguk. Kinfei Yang menatap teratai api dan berkata, Ramuan obat, urat kristal, urat spiritual, dan harta karun itu, akan kuserahkan padamu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Kata teratai api sambil tersenyum. Kinfei Yang mengangguk sambil tersenyum, berbalik dan memasuki ruang kultivasi, duduk di depan meja, dan berpikir keras. Kepercayaan diri para pemuda di alun-alun itu tampaknya tidak palsu. Jika saja pemuda itu benar-benar punya kekuatan untuk melawan Longzun, maka perhatian Longzun mungkin akan tertuju pada pemuda itu saja, dan secara otomatis mengabaikannya. Namun, benarkah demikian? Longzun adalah orang terkuat di dunia kuno, bahkan leluhurnya harus mundur. Kemampuan pemuda itu memang luar biasa, tetapi apakah dia akan setara dengan Longzun? Tampaknya, dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada anak muda. Tapi sekarang, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Longzun? Selain kastil kuno yang disegel, Fire Lotus, Huo Yi, dan Fu Tu adalah yang terkuat saat ini. Tetapi, dengan kekuatan mereka, itu jauh dari cukup. Jika Longzun benar-benar datang mencarinya, bagaimana dia akan menyelesaikan malapetaka ini? Kakak laki-laki, pada saat ini, serigala hitam besar masuk. Apa masalahnya? Qin Fei yang sedikit terkejut, mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Ketika aku terbangun sebelumnya, kakak menceritakan kepadaku apa yang terjadi saat itu, dan aku melibatkanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu pasif sekarang. Serigala hitam besar menyalahkan dirinya sendiri. Kau bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk berdiri di hadapanku, bagaimana mungkin aku bersikap acuh-ta'acuh? Kita bicarakan nanti saja. Apakah menurutmu tanpa benda-benda ini, Tuan Pulau Pertama akan membiarkan kita pergi? Dia tidak akan melakukannya. Pada waktu itu di alun-alun, sikap kami terhadap kepala Istana Dewa Naga sudah mengumumkan hukuman mati bagi kami. Kata Qin Fei yang Serigala hitam besar mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu, Tuan Istana Dewa Naga akan membunuh kita cepat atau lambat? Tentu saja. Jika kamu jadi dia, apakah kamu akan menoleransi dua orang kecil yang menyinggungmu? Qin Fei yang tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Saya pasti akan mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Kata Serigala hitam besar tanpa ragu. Itu benar. Jadi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kata Qin Fei yang Setelah mendengar kata-katamu, hati kaisar ini terasa jauh lebih baik. Serigala hitam besar itu terkekeh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Terus terang. Ketika dia melihat Big Black Wolf mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di depannya, dia sungguh tersentuh. Dia tidak menyangka orang ini begitu setianya. Menurut pemahaman awalnya tentang Big Black Wolf, dia pasti akan melarikan diri sendirian saat menghadapi krisis seperti itu. Tampaknya ada saatnya dia melakukan kesalahan. Itu satu hal, tetapi kita harus memikirkan cara untuk mengatasinya. Meskipun pemuda itu kuat, dia tidak berada di pihak kita. Kata Serigala hitam besar. Aku juga sedang memikirkan hal ini. Saat Qin Fei yang berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku. Apa yang salah? Serigala hitam besar menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah teratai api seukuran telapak tangan dan pedang pertempuran sepanjang satu meter muncul di depannya, melayang di kehampaan. Apa ini? Serigala hitam besar bingung. Inilah jiwa-jiwa pejuangku. Aku memiliki tiga jiwa pertempuran yang hebat. Jiwa naga umo emas, jiwa pedang merah tua, dan teratai api sembilan daun. Ini adalah jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun. Kata Qin Fei yang. Serigala hitam besar mengamati jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun. Dia mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak terlihat kuat. Mengapa kamu memanggil mereka? Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia bertanya, menurutmu mereka juga tidak kuat? Tentu saja. Dilihat dari aura mereka, aku tahu mereka hanyalah jiwa pertempuran biasa. Kata Serigala hitam besar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia membelai jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun dan berkata, dulu aku sepertimu. Aku tidak mengira mereka kuat, tapi... Momo-mong soal. Qin Fei yang tampak sedang mengenang. Tapi apa? Serigala hitam besar bertanya. Kembali di situs suci, aku bertemu dengan binatang kecil berwarna emas dan seekor naga es. Keduanya pasti lebih kuat dari naga yang dihormati, kan? Itu karena mereka dapat dengan mudah menekan artefak yang menentang surga. Sebelum Qin Fei yang selesai berbicara, mata Serigala hitam besar membelalak. Dia berseru kaget, menekan artefak yang menentang surga. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Ya ampun, seberapa mengerikan mereka. Serigala hitam besar terkejut. Saya tidak tahu seberapa mengerikannya mereka, tetapi saya tahu bahwa mereka tampaknya adalah teman sang pencipta. Kata Qin Fei yang... Apa itu? Teman sang pencipta. Mata Big Black Wolf bergetar. Mengapa suaranya terdengar lebih menakutkan? Bahkan penciptanya pun terlibat. Sulit membayangkan apa yang dialami Qin Fei yang di masa lalu. Saat itu, naga es itu menyerangku. Aku pikir aku pasti sudah mati. Namun, pada saat itu, mereka keluar. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menatap kedua jiwa perang itu lagi. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Waktu itu, jika bukan karena perlindungan kedua jiwa perang itu, dia pasti sudah mati. Kemudian, keingin tahuan Big Black Wolf pun terusik. Kadang-kadang kamu pintar, tapi mengapa di waktu lain kamu begitu bodoh? Tidak sulit membayangkan bahwa mereka melindungi saya. Kalau tidak, mengapa aku harus duduk di sini dan berbicara denganmu sekarang? Qin Fei yang terdiam. Big Black Wolf tersenyum malu dan menatap kedua jiwa perang itu lagi. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Bagaimana mereka bisa tahu? Mereka sangat biasa. Kalau kata-kata itu datangnya dari orang lain, ia tidak akan mempercayainya sekalipun ia dipukuli sampai mati. Namun, karena Qin Fei yang mengatakannya, itu pasti benar. Gemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras yang memekatkan telinga. Mengikuti dengan saksama. Seluruh istana Dewa Naga bergetar hebat. Gunung-gunung dan bumi di berbagai pulau bergetar hebat. 2.438 Apa yang sedang terjadi? Serigala hitam besar terkejut. Qin Fei yang juga berdiri. Apakah pemuda itu dan Longsun bertarung? Ayo pergi. Qin Fei yang menangkap serigala hitam besar dan muncul di dalam gua. Ketika mereka berlari keluar gua dan berdiri di langit di atas lembah, mereka menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya sudah dipenuhi manusia. Mata semua orang menatap ke kedalaman istana Dewa Naga. Suara pertempuran benar-benar datang dari sana. Serigala hitam besar berkata, jika dia benar-benar bergerak, apa hasilnya? Siapa tahu? Qin Fei yang menatap ke kedalaman istana Dewa Naga. Jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa mendengar suara pertempuran yang bergemuruh. Wuih-wuih. Perlahan-lahan. Hembusan angin melanda seperti topan kategori 12. Segera setelah. Gelombang pertempuran melanda bagai banjir bandang. Mereka sedang mendekati sini. Seseorang terkejut. Saya kira tidak demikian. Karena kecepatan bunyinya cepat, maka ia sampai di sini terlebih dahulu. Dan gelombang pertempurannya lebih lambat, jadi baru sekarang. Tapi bukankah pertempuran ini agak terlalu menakutkan? Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Di bawah fluktuasi ini, mereka merasa tidak berarti seperti semut. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar juga memiliki perasaan yang sama. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Seseorang menyarankan. Saya ingin, tetapi kami tidak memenuhi syarat untuk pergi ke pulau lain. Seseorang berkata dengan enggan. Kalian semua tetaplah di sini dengan patuh dan jangan bergerak. Itu bukan sesuatu yang kalian berhak untuk ikut bersenang-senang. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul dan berteriak dengan tegas. Ini terlalu banyak. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut bersenang-senang. Harus ada batas untuk mempermalukan orang. Seseorang mengeluh dengan suara rendah. Pria berpakaian hitam itu melirik semua orang, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar. Cederanya sembuh begitu cepat. Menatap Serigala Hitam Besar yang lincah, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata lelaki berpakaian hitam itu. Segera setelah, pria berpakaian hitam itu terbang ke arah pria dan Serigala itu dengan cahaya dingin di matanya. Serigala Hitam Besar menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata, dia adalah tuan pulau yang baru. Ya, orang ini agak licik. Hati-hati. Qin Fei Yang berpikir. Bukankah kau sudah tahu apa yang dipikirkannya? Apa yang kau takutkan? Serigala Hitam Besar itu mencibir. Tidak ada salahnya berhati-hati. Kata Qin Fei Yang. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu mendarat di samping Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Li Buer, menurutmu siapa yang akan kalah pada akhirnya, tuan naga atau temanmu? Saya tidak berani menebak-nebak. Lagi pula, aku tidak begitu mengenal pemuda itu, jadi aku tidak tahu seberapa kuat dia. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pria berpakaian hitam itu berkata, kamu tidak mengenalnya. Apakah dia akan membantumu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, mungkin dia orang yang baik hati yang tidak tega melihat orang lain menindas orang lain. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, apakah kau mengatakan bahwa kami, para naga, memanfaatkan kekuatan kami untuk menindas yang lain? Aku tak berani, aku tak berani. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kalian para naga sangat kuat. Siapa yang berani mengatakan sesuatu tentang kalian? Bukankah kau baru saja membunuh penguasa pulau sebelumnya? Pria berpakaian hitam itu mencibir. Qin Fei Yang berkata, tapi aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melawan, kan? Itu benar. Namun terkadang, tidak melawan lebih bijaksana daripada menyerang. Karena jika kamu tidak melawan, kamu mungkin bisa mempertahankan hidupmu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Serigala hitam besar itu tercengang dan tertawa. Kau mulai mengancamku. Sepertinya kau tidak bisa terus berpura-pura. Ekspresi pria berpakaian hitam itu membeku. Serigala hitam besar itu mencibir. Orang-orang yang menganggap dirinya pintar sebenarnya adalah orang-orang yang paling bodoh. Apa katamu? Mata lelaki berpakaian hitam itu menjadi gelap. Itu tidak salah. Kau datang kepadaku dan berkata bahwa kau ingin hidup damai denganku. Bukankah itu untuk menenangkanku dan menunggu kedatangan Longzun? Sekarang Longzun sudah ada di sini, tidak perlu berpura-pura lagi. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Pria berpakaian hitam itu tercengang. Ternyata Suzy Mo bisa melihatnya dan tertawa. Kau benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Saya tidak merasa terhormat karena Anda telah membuat saya melihat Anda dalam sudut pandang yang berbeda. Saya hanya merasa itu adalah penghinaan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Anda. Mata lelaki berbaju hitam itu bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Jika kamu juga ingin mati, kamu bisa melakukannya. Setelah berkata demikian, Qin Fei Yang mengabaikan pria berpakaian hitam itu dan menatap ke dalam. Teruslah bersikap sombong. Saat orang itu meninggal, saat itu juga lah saat kematianmu. Pria berjubah hitam itu mencibir dalam hati. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya lebih jauh dan melihat ke dalam. Ada yang tidak beres. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat alisnya. Apa yang salah? Serigala hitam besar itu bingung. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara. Orang yang bertarung dengan pemuda itu bukanlah Longzun. Tidak Longzun. Serigala hitam besar itu tertegun. Aku sudah bertemu Longzun lebih dari sekali. Aku cukup familiar dengan auranya. Tidak ada auranya dalam pertempuran. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Ada dua aura berbeda dalam pertempuran itu. Salah satunya adalah aura pemuda tersebut. Aura lainnya cukup asing. Serigala hitam besar itu mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Mungkinkah itu naga leluhur? Tidak terlalu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kembali di galaksi, dia telah melihat naga leluhur, Tetapi aura ini benar-benar berbeda. Jika bukan Longzun atau naga leluhur, lalu siapa lagi? Dilihat dari auranya, kekuatan orang ini pasti tidak lebih rendah dari naga leluhur. Tak disangka klan naga menyembunyikan ahli agung yang begitu mengerikan. Suasana hati Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi berat. Semakin dia memahami naga, semakin dia merasa bahwa naga itu menakutkan. Sekitar sepuluh napas kemudian. Pertempuran, badai, dan suara itu berangsur-angsur menghilang. Apakah sudah berakhir? Ini terlalu cepat. Serigala hitam besar itu terkejut. Untuk seorang ahli seperti itu, tanpa tiga hari tiga malam, bagaimana pemenangnya bisa ditentukan? Ayo pergi. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk terbang kembali ke gua. Jangan sombong. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Serigala hitam besar itu menyeringai pada pria berpakaian hitam dan mengejar Qin Fei Yang. Mencari kematian. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak punya keberanian. Karena dia sekarang sendirian. Jika Qin Fei Yang membunuhnya, Longzun dan penguasa istana Dewa Naga tidak akan mampu menyelamatkannya tepat waktu. Tunggu saja. Sebentar lagi, akhirmu akan tiba. Di dalam gua. Kaka, apa maksud Longzun ini? Mengapa dia tidak bergerak? Serigala hitam besar itu curiga. Bagaimana saya tahu? Ayo, kita cari Cao Dayuan. Qin Fei Yang membawa serigala hitam besar ke dalam istana. Di aula. Li Chang He dan Wang Daoyuan sedang memilah harta karun yang dijarah dari istana tuan kota. Mereka tampak tidak terlalu khawatir. Tetapi Cao Dayuan yang berada di samping merasa takut. Di mana teratai api? Qin Fei Yang melirik aula dan bertanya pada Li Chang He dan Wang Daoyuan. Li Chang He tertawa serak, nonat ratai api ada di luar di ladang pengobatan. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Cao Dayuan. Aku tidak tahu, apa yang kamu takutkan? Longzun ada di sini secara langsung, bagaimana mungkin aku tidak takut? Cao Dayuan merasa dirugikan. Longzun adalah permaisuri benua ilahi. Siapa yang tidak gemetar ketakutan? Hanya orang-orang yang tak kenal takut di depannya ini yang bisa bersikap begitu tenang. Cukup. Kirim pesan ke Hong Yi dan tanyakan padanya tentang situasinya. Kata Qin Fei Yang. Biarkan aku tenang dulu. Cao Dayuan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan rasa takut di hatinya. Sesaat kemudian. Dia menenangkan diri sebentar, berjalan ke sudut, dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Setelah sekian lama. Citra virtual Hong Yi muncul. Begitu dia muncul, Hong Yi berkata dengan garang, Saudaraku, kamu tidak melihat betapa serunya pertempuran tadi. Cao Dayuan melirikin Fei Yang dan tersenyum pada Hong Yi. Aku baru saja akan bertanya tentang ini. Kau tidak tahu, pemuda itu terlalu kuat. Ye Tua, apakah kamu tahu? Hong Yi bertanya. Ye Tua. Cao Dayuan tercengang. Ye Zong, orang yang menciptakan Istana Dewa Naga. Dia juga merupakan kepala balai agung Istana Dewa Naga. Kata Hong Yi. Jadi itu dia. Cao Dayuan tiba-tiba menyadari dan berkata dengan terkejut, dia ada di sini juga. Ya. Dia baru saja berkelahi dengan pemuda itu. Kekuatan Ye Zong tidak perlu diragukan lagi. Bahkan naga leluhur mungkin tidak sebanding dengannya tanpa artefak yang menentang surga. Tapi kekuatan pemuda itu sebenarnya setara dengan Ye Zong. Tidakkah kau pikir dia kuat? Hong Yi berkata dengan kaget. Tidak mungkin. Cao Dayuan juga terkejut. Hong Yi berkata dengan tidak senang, aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Bagaimana dengan Long Sun? Cao Dayuan bertanya. Long Sun tidak bergerak. Dan itu hanya klon. Kata Hong Yi. Cao Dayuan bertanya dengan curiga, lalu bagaimana mereka menyelesaikannya. Saya tidak tahu tentang itu. Setelah pertempuran, para naga, Ye Tua, pemuda itu, dan ketua olah besar kita pergi ke olah pertemuan. Kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hong Yi menggelengkan kepalanya. Cao Dayuan berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita bersenang-senang saat kita punya waktu luang. Oke. Hong Yi mengangguk. Cao Dayuan mematikan kristal gambar dan menatap Kin Fe Yang. Kau sudah mendengarnya. Aku tidak perlu bicara lagi. Kamu, Zong. Kepala Balai Besar. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan menatap Cao Dayuan. Mengapa ada Master Aola Besar? Ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Bukan hanya wilayah utara yang memiliki istana Dewa Naga. Ada juga istana Dewa Naga di barat, selatan, dan timur. Dan keempat istana Dewa Naga ini semuanya didirikan oleh Ye Zong. Sebagai pendiri, dan dengan kekuatan yang begitu besar, wajar saja jika dia tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri. Jadi, dia mengatur seorang kepala Balai Agung untuk masing-masing dari empat istana Dewa Naga. Biasanya, urusan istana Dewa Naga dikelola oleh para kepala Balai Agung. Dan Ye Zong secara alami menjadi Master Aola Besar dan pada dasarnya tidak peduli tentang apapun. Aku sudah berada di istana Dewa Naga selama lebih dari 10.000 tahun. Ini pertama kalinya aku melihatnya datang ke istana Dewa Naga. Dulu, aku hanya pernah mendengar namanya. Kata Chao Dayuan. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Ye Zong ini memiliki status yang sangat tinggi di antara para naga. Konon, bahkan para naga leluhur yang hebat pun tidak dapat menandinginya. Sang naga terhormat sangat menghargainya. Dia biasanya tinggal di pulau naga ilahi. Yang terpenting adalah dia bukan naga ilahi, tapi manusia. Kata Chao Dayuan. Apa? Dia sebenarnya manusia. Seru serigala hitam besar. Li Changhe berdiri dan menatap serigala hitam besar. Kami juga mendengar rumor tentangnya. Dia memang manusia. Ada juga rumor bahwa dia tidak dikendalikan oleh naga terhormat dan bergabung dengan naga dengan sukarela. Wang Daoyuan menambahkan. 2.439 Betapa tidak masuk akalnya. Dia tidak hanya dengan sukarela tunduk kepada para naga, tetapi dia juga menciptakan istana dewa naga yang begitu kejam. Apakah dia layak menjadi manusia? Menurut pendapat kaisar ini, dia hanyalah seekor anjing di sisi penguasa naga. Serigala hitam besar itu meraung dengan marah. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Mengapa kamu begitu gelisah? Kakak, kamu tidak bisa melihat. Saya berbicara mewakili Anda. Lihatlah dirimu sekarang, untuk menghancurkan naga dan mendobrak kekuasaan naga, berapa banyak usaha yang telah kamu lakukan. Lihat ini Yezong. Namanya cukup bagus, tapi bagaimana dengan cara dia bertindak? Dia jelas punya kekuatan, tapi dia ingin bergantung pada naga. Dia benar-benar bajingan yang tidak setia dan tidak adil. Kata serigala hitam besar. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar dan berkata, jangan pedulikan orang lain, jadilah dirimu sendiri. Saya mengerti. Miliki hati nurani yang bersih. Jangan khawatir, karena kita sudah bersaudara, kaisar ini pasti akan mendukungmu sampai akhir. Serigala hitam besar itu menyeringai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, orang ini semakin menarik. Tuan muda, sebelum hasilnya keluar, kita benar-benar tidak bisa ceroboh. Ya, yang terbaik adalah bersiap kapan saja. Li Changhe dan Wang Daoyuan memandang Qin Fei Yang, ekspresi mereka sangat serius. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Baik-baik saja maka. Keduanya menundukkan kepala dan meneruskan menata harta karunnya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu membawa Cao Dayuan dan Serigala hitam besar keluar dari kastil kuno. Cao Dayuan melihat keluar gua, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku tinggal di kastil kuno milikmu. Kaisar ini bingung, bagaimana seorang pengecut sepertimu berani datang ke istana Dewanaga. Serigala hitam besar menatap Cao Dayuan dengan marah. Ia telah melihat banyak orang yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian, tetapi baru kali ini ia bertemu dengan orang pengecut seperti itu. Kamu pikir aku seperti kamu. Kamu memiliki artefak dewa yang menantang surga, setidaknya melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Tapi saya. Tidak ada apa-apa. Begitu aku ditinggalkan olehmu, hanya ada satu jalan keluar. Cao Dayuan menundukkan kepalanya, merasa diperlakukan salah. Kamu menang. Serigala hitam besar itu terdiam. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, jika kamu ingin tinggal di kastil, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Cao Dayuan terkejut dan mengerutkan bibirnya sambil berkata, bukankah itu hanya benda suci spasial, masih berbicara tentang kualifikasi. Kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kau tahu benda suci spasial macam apa yang ada di kastil itu? Apakah menurutmu benda suci di tempat kumuhmu itu dapat dibandingkan dengannya? Serigala hitam besar itu langsung marah. Jangan, jangan, jangan. Tidak perlu marah padanya, dan tidak perlu menjelaskan padanya. Qin Fei Yang menghentikan serigala hitam besar. Seekor katak di dasar sumur, sungguh menyedihkan. Serigala hitam besar itu menatap Cao Dayuan dengan pandangan meremehkan dan tidak melanjutkan amarahnya. Tidak ada gunanya marah terhadap orang yang tidak tahu apa-apa. Cao Dayuan melirik serigala hitam besar itu dengan takut-takut, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu. Kata Qin Fei Yang. Menunggu apa? Cao Dayuan bingung. Tunggu kabar. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melihat ke arah serigala hitam besar itu dan berkata, Pergilah jalan-jalan. Jika kamu punya kabar, segera kembali dan beri tahu aku. Namun, jangan pergi terlalu jauh. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Saya hanya ingin meminta informasi. Bisakah Anda menghentikan saya? Serigala hitam besar itu tertawa meremehkan, lalu berlari keluar seperti gumpalan asap. Qin Fei Yang memanggil jiwa pedang merahnya dan teratai api sembilan daun lagi. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Dua jiwa perang. Sayangnya, mereka hanyalah jiwa perang biasa. Mereka tidak berguna. Cao Dayuan terkejut saat melihat dua jiwa perang itu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Waktu berlalu tanpa suara. Satu jam kemudian, serigala hitam besar itu berlari ke dalam gua tempat tinggalnya dengan tergesa-gesa. Apa yang salah? Qin Fei Yang melihatnya. Serigala hitam besar itu terengah-engah dan berkata, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar lebih dulu? Qin Fei Yang terkejut. Dia berkata, mari kita dengarkan kabar baiknya dulu. Kabar baiknya adalah klon Longzun telah pergi. Sedangkan bagi kami, tidak ada seorang pun yang menyebutkannya. Kurasa Longzun tidak terlalu memikirkannya. Kata serigala hitam besar. Suara mendesing. Hati Qin Fei Yang yang menggantung di udara akhirnya menjadi tenang. Cao Dayuan menghela napas lega. Ia menatap serigala hitam besar itu dan bertanya, apa kabar buruknya? Serigala hitam besar itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kabar buruknya adalah Yezong tetap tinggal di Kuil Dewanaga. Tidak ada apa-apa. Bagaimanapun juga, dia adalah master kuil agung dari Kuil Dewanaga. Kata Cao Dayuan. Diam. Serigala hitam besar itu melotot padanya. Cao Dayuan tersenyum pahit. Namun, pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengerutkan kening lagi. Apa yang dilakukan Yezong di Kuil Dewanaga? Jika hanya tinggal di Kuil Dewanaga, itu tidak akan jadi masalah besar. Namun masalahnya adalah dia malah membiarkan kepala Kuil Dewanaga yang asli pergi ke kota Nagasuci. Kata serigala hitam besar. Apa? Biarkan kepala kuil pergi ke kota Nagasuci. Lalu siapa yang akan mengelola urusan Kuil Dewanaga? Cao Dayuan terkejut. Qin Fei Yang berkata, apakah ada yang perlu dipikirkan? Yezong akan mengelolanya secara pribadi. Cao Dayuan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Dia adalah kepala kuil agung. Bagaimana dia bisa mengurus masalah sepele seperti ini? Tetapi bukankah kebenaran sudah ada di depan kita? Kepala Kuil Dewanaga pergi ke kota Nagasuci. Semua urusan Kuil Dewanaga tentu saja menjadi tanggung jawab Yezong. Kata serigala hitam besar. Cao Dayuan bingung. Mengapa dia melakukan itu? Bukankah itu merepotkan? Serigala hitam besar itu menggertakan giginya dan meraung. Bisakah kamu diam? Saya jengkel saat mendengarmu berbicara. Oke oke oke. Cao Dayuan mengangguk berulang kali. Serigala hitam besar itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang. Kaka, bagaimana menurutmu? Yezong tinggal di Kuil Dewanaga di utara. Menurutku, di satu sisi, itu untuk mengawasi pemuda itu. Lagi pula, cara-cara pemuda itu terlalu luar biasa. Seseorang harus mengawasinya. Sebaliknya, dia seharusnya datang menemuiku. Kata Qin Fei Yang. Serigala hitam besar itu menyeringai dan berkata, itu juga yang kupikirkan. Kalau begitu, ceritakan padaku. Qin Fei Yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Putri naga tidak dapat menangkapmu setelah sekian lama. Longzun pasti akan gelisah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia tidak bisa pergi sendiri dan membuang-buang waktu, bukan? Lagi pula, jika dia secara pribadi berhadapan dengan keturunan Qin Batian, dia tidak akan bisa menjaga mukanya. Karena orang lain akan menertawakannya di belakangnya. Yezong, di sisi lain, kuat dan banyak akal. Dia jelas pintar. Tentu saja, Yezong adalah kandidat terbaik. Kata Serigala hitam besar. Luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu pintar. Qin Fei Yang tersenyum. Perkataan Serigala hitam besar itu sungguh di luar dugaannya. Permainan anak-anak. Serigala hitam besar itu tersenyum bangga. Qin Fei Yang berkata, Sepertinya sekarang, kita tidak hanya harus waspada terhadap Putri Naga, tetapi juga Yezong. Serigala hitam besar berkata, Tapi untuk saat ini, tidak akan ada bahaya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Karena pemuda itu, Baik penduduk pulau pertama maupun pria berpakaian hitam, Mereka tidak berani menyerangnya. Ketika dia punya waktu, Dia harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut dengan benar Karena dia telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Qin Fei Yang tersenyum. Karena krisis sudah berakhir, Mari kita berkultivasi. Bagaimana dengan saya? Cao Dayuan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memimpin Serigala Hitam Besar Dan Cao Dayuan ke dalam istana. Suasana hati Cao Dayuan yang gugup akhirnya membaik. Qin Fei Yang berkata, Pergi dan bantu. Oke. Cao Dayuan mengangguk dan segera berlari ke sisi Li Changhe Untuk membantu merapikan harta karun. Ada ruang kultivasi di lantai atas. Setelah membereskannya, Kalian juga bisa pergi dan berkultivasi. Sedangkan untuk batu jiwa, Kau bisa mengambilnya dari teratai api. Qin Fei Yang memandang Li Changhe dan Li Changhe Dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Ketika keduanya mendengar hal itu, Mereka sangat gembira dan segera bangkit Untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Mengapa mereka memasuki Istana Dewanaga? Tujuannya adalah untuk mendapatkan yang lebih baik Dan lebih banyak sumber daya. Namun, Bahkan jika mereka memasuki Istana Dewanaga, Sumber dayanya terbatas. Mengambil apapun yang mereka inginkan. Tidak pernah ada kemungkinan seperti itu. Kecuali jika Anda anak Longzun. Ketika mereka pertama kali diperbudak oleh Qin Fei Yang, Mereka sangat tertekan dan kehilangan kesempatan Untuk memasuki Istana Dewanaga. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar Kata-kata Qin Fei Yang, Semua emosi negatif dalam hati mereka langsung lenyap. Hanya kegembiraan yang tersisa. Karena kata-kata, Ambil apapun yang mereka inginkan, Berarti mereka akan memiliki batu jiwa Dan sumber daya yang tak terbatas di masa mendatang. Inilah yang mereka impikan sebelumnya. Mengikuti orang ini ada gunanya. Bagaimana dengan saya? Serigala hitam besar itu sedikit tertegun Dan buru-buru menatap Qin Fei Yang dengan penuh kekaguman. Sama. Qin Fei Yang tersenyum dan berbalik Untuk memasuki ruang kultivasi Dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Luar biasa. Serigala hitam besar itu tertawa Dan menatap Cao Dayuan. Dia berkata dengan bangga, Nak, apakah kamu cemburu? Cemburu. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan. Li Chang He dan Li Chang He melirik Cao Dayuan, Wajah mereka penuh kebanggaan. Cao Dayuan memang iri dan cemburu. Dan bahkan lebih disesalkan. Mengapa dia begitu bodoh saat itu Dan berlari untuk memberi tahu mereka? Jika dia melayani orang ini dengan sepenuh hati sejak awal, Dia mungkin berakhir seperti anjing serigala besar ini Dan Li Chang He. Perbedaan dalam pemikiran, Perbedaan dalam perlakuan bagaikan langit dan bumi. Titik. Waktu berlalu seperti ini, hari demi hari. Istana Dewa Naga juga secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Baik pemuda maupun pria berpakaian hitam itu tidak datang mencari Kin Feiyang lagi, Seolah-olah mereka telah dilupakan. Namun, Fan Yun Zhang memang mencari Kin Feiyang beberapa kali. Tentu saja. Dia pasti tidak akan datang ke Istana Dewa Naga untuk mencari Kin Feiyang, Jadi dia menggunakan kristal gambar. Dan tujuannya mencari Kin Feiyang adalah untuk membujuk Kin Feiyang Agar menyelesaikan tugas penggantian semua penguasa kota di utara. Tetapi setiap kali Fan Yun Zhang mendengar tentang ini, Kin Feiyang akan langsung mematikan kristal gambar. Dia sudah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, Dan dia masih punya mood untuk peduli dengan urusan orang lain. Jika dia punya waktu luang, Dia sebaiknya berkultivasi dalam pengasingan. Hal ini membuat Fan Yun Zhang sangat tidak berdaya. Nanti, Fan Yun Zhang menemui Jiang Dafei Dan meminta Jiang Dafei untuk membujuk Kin Feiyang, Tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Kin Feiyang yang merasa kesal dengan mereka berdua, Langsung berkata, Percuma saja kalau leluhur datang. Sebagai akibat, Mereka berdua hanya bisa menyerah tanpa daya. Adapun Jiang Dafei, Dia juga menemukan jenderal abadi Dan mendapat sertifikat untuk mengonfirmasi identitasnya kepada Kin Feiyang. Sertifikat ini juga merupakan Leon Tin Naga Kembar milik Putri Duyung. Karena menurut pendapat jenderal abadi ini, Leon Tin Naga Kembar adalah token terbaik. Dan jenderal abadi ini secara alami Mengetahui dari Fan Yun Zhang dan Jiang Dafei bahwa Kin Feiyang menolak tugas ini. Mengenai hal ini, Dia juga sangat tidak berdaya. Kalau orang lain, Dia pasti berani memukul, Memarahi, Dan memaksa, Tapi ini adalah keturunan Kaisar Kin, Siapa yang berani menyentuhnya. Dia hanya bisa membujuknya secara perlahan. Atau pikirkan cara lain. 2440 Dalam sekejap mata, Tiga setengah tahun telah berlalu. Bagi makhluk di Tanah Suci, Jangankan tiga tahun, Tiga ratus tahun pun, Tiga ribu tahun pun, Itu hanya sekejap mata. Namun bagi Kin Feiyang, Itu adalah pengasingan yang sangat panjang. Karena lebih dari sepuluh ribu tahun telah berlalu di kastil itu. Berdasarkan waktu di istana, Dia sudah menjadi barang antik berusia sepuluh ribu tahun. Ledakan. Dan pada hari ini, Kultifasinya telah menembus ke alam dewa ilahi yang sempurna. Untuk menerobos ke alam dewa ilahi, Ia perlu mengonsumsi 4 miliar batu jiwa. Menurut kecepatan pemurniannya, Dibutuhkan sekitar 850 batu jiwa sehari, Yang berarti dibutuhkan waktu sekitar 12 ribu tahun. Namun menurut pihak istana, Ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1.200 hari. Dalam hitungan tahun, Itu akan memakan waktu 3 setengah tahun. Setelah terobosan, Dia tidak berhenti dan segera menstabilkan wilayahnya. Bersiap untuk menerobos ke wilayah dewa ilahi yang sempurna dalam sekali jalan. Karena begitu dia berhasil menembus alam dewa ilahi yang sempurna, Dia bisa meminum pil dewa kekacauan dan langsung menerobos ke alam dewa ilahi setengah langkah. Kultifasinya akan meningkat pesat dalam sekejap. Berdengung. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kristal gambar berdering. Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar. Dua hantu muncul. Itu adalah Fan Yun Zhang dan Jiang Da Fei. Apakah kamu tidak menyebalkan? Ketika Qin Fei yang melihatnya, dia siap mematikan kristal gambar. Jiang Da Fei buru-buru berkata, Tuan muda, jangan cemas. Mari kita selesaikan. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, Bicaralah. Jiang Da Fei berkata, Seseorang ingin bertemu denganmu. Lihat aku. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya, Siapa? Orang yang sangat penting. Kata Jiang Da Fei. Ya, itu sangat penting bagi Anda. Fan Yun Zhang juga berkata, Sangat penting. Qin Fei yang berpikir sejenak dan segera bertanya, Apakah itu leluhur? Kau akan tahu saat kau datang. Keduanya tersenyum misterius. Qin Fei yang berkata ringan, Tidak ada gunanya bahkan jika leluhur datang. Jiang Da Fei dan Fan Yun Zhang saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Fan Yun Zhang berkata tanpa daya, Pokoknya, kemarilah dulu. Aku akan memberimu pil api. Oke. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, Dimana kita akan bertemu? Yang pasti bukan di istana penguasa kota. Itulah menara Fenghua. Bawahan ini sudah memesan kamar. Kamar tujuh di lantai tujuh. Kata Jiang Da Fei. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan mematikan kristal gambar. Siapa yang ingin menemuiku? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan bingung di matanya. Dia berdiri, menyimpan kristal gambar, dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Di dalam aula. Tidak ada orang di sana. Li Chang He, Wang Daoyuan, dan Serigala Hitam Besar telah mengasingkan diri. Dia berjalan keluar aula dan berdiri di luar istana sambil memandangi ladang obat-obatan. Ini. Melihat ladang pengobatan saat ini, wajah Qin Fei yang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Pada awalnya. Ini hanya ladang pengobatan yang sangat kecil. Tetapi sekarang, ladang pengobatan telah menempati hampir setengah dari tanah iblis. Semua ramuan obat yang dikenalikan Qin Fei yang tersedia di sini. Ada juga beberapa yang bahkan dia tidak kenali. Lebih-lebih lagi. Setelah bertahun-tahun tumbuh, tanaman obat juga telah banyak berubah. Misalnya, pohon Dewa Nirwana yang pertama kali ditemuinya awalnya hanya setinggi satu meter. Namun kini, tingginya telah mencapai puluhan kaki, dengan cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun, bagaikan payung besar yang mengjulang ke langit. Ada ratusan buah Nirvana ilahi di atasnya. Melihat ki esensi dan energi yang memenuhi ladang pengobatan, begitu padatnya hingga membentuk kabut. Itu seperti lautan awan di Istana Dewanaga. Ramuan obat itu dipenuhi cahaya warna-warni. Ditambah dengan esensi dan energi spiritual, tanah iblis yang awalnya penuh bahaya kini menjadi seperti negeri dongeng. Bisa dikatakan demikian. Berkultivasi dalam pengasingan di bidang pengobatan, bahkan tanpa memurnikan batu jiwa, kecepatan kultivasi seseorang masih dapat meningkat pesat. Sama seperti saat ini. Cao Dayuan sedang berkultivasi di halaman kecil di sebelahnya. Awalnya, dia baru setengah langkah memasuki alam abadi. Setelah bertahun-tahun, dia sudah melangkah ke alam abadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang berjalan ke halaman kecil dan menatapnya dengan dingin. Cao Dayuan terkejut dan buru-buru membuka matanya. Dia bangkit dan menatap Qin Fei Yang, berkata, Saudara Li, aku. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, aku rasa aku tidak mengizinkanmu berkultivasi di sini. Cao Dayuan panik dan berkata, Bukankah aku menganggur? Lagi pula, lebih dari 10 ribu tahun telah berlalu. Apa lagi yang bisa kulakukan jika aku tidak berkultivasi? Tapi jangan khawatir, aku tidak mengambil satupun batu jiwa di sini. Anda harus punya nyali. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan bertanya, di mana teratai api? Aku tidak tahu. Setengah tahun yang lalu, dia meninggalkan negeri iblis bersama tiga saudara Black Panther. Cao Dayuan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang memejamkan matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Desir. Pada saat berikutnya, dia menghilang begitu saja dari pandangan Cao Dayuan. Cao Dayuan akhirnya menghela napas lega. Melihat ladang obat di sekitarnya, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Kalau semua tanaman obat itu miliknya, alangkah baiknya itu. Titik. Gurun kematian. Di bagian terdalam. Pagoda batu setinggi seratus lantai berdiri tegak di tengah padang pasir. Inilah tempat yang disebut oleh makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam sebagai perbendaharaan ilahi. Di masa lalu. Itulah akhirnya. Namun kini, di hadapan perbendaharaan ilahi, terbentang padang pasir yang luas. Di langit di atas gurun. Seorang pria dan tiga binatang mengamati bagian depan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu adalah tiga bersaudara Black Panther dan Fire Lotus. Dunia penyu hitam telah berkembang pesat. Qin Fei Yang berjalan tanpa suara di samping teratai api dan menatap ke depan. Bos. Ketiga saudara Black Panther sedikit terkejut dan langsung menatap Qin Fei Yang dengan gembira. Kamu keluar. Teratai api juga tersenyum. Qin Fei Yang menganggup dan menatap ketiga saudara Black Panther. Dia tersenyum dan berkata, kalian telah banyak berkembang. Dulu, ketiga saudara Black Panther adalah raja sempurna. Namun, sekarang, kultivasi mereka telah mencapai alam dewa setengah langkah. Semua itu pemberian dari kakak. Dia tidak hanya membantu kami membuka pintu potensi, tetapi dia juga memberi kami pil Chaos Divine. Dan dia membiarkan kami mengambil batu jiwa apapun. Mata ketiga saudara Black Panther itu penuh dengan rasa terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, itu berarti kamu sangat patuh. Itu wajar. Perkataan kakak adalah perintah kekaisaran. Tentu saja. Itu termasuk anda, bos. Wajah ketiga saudara itu penuh sanjungan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap teratai api dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang mengamati perubahan di dunia penyu hitam. Teratai api menunjuk ke depan dan berkata, lihat, setelah lebih dari 10.000 tahun bertumbuh, dunia kura-kura hitam telah berkembang pesat. Qin Fei Yang mendonga. Dari padang pasir, dapat terlihat bahwa dunia penyu hitam telah berkembang sedikitnya 100 mil. Dengan kata lain, diameter dunia kura-kura hitam saat ini lebih dari 200 mil. Karena keempat sisi dunia penyu hitam sedang bertumbuh. 100 mil di setiap sisi, 200 mil di kedua sisi jika ditotal. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang menunjukkan sedikit keraguan. Di ujung gurun ada daerah gelap. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Teratai api berkata, awalnya, aku tidak tahu. Kemudian, aku mendengar dari bocah itu bahwa itu adalah zona yang kacau. Bocah itu muncul sebelumnya. Qin Fei Yang terkejut. Ya, dia muncul beberapa kali. Dia tampaknya sedang mengamati perubahan di dunia penyu hitam. Teratai api mengangguk. Zona kacau. Qin Fei Yang melihat lagi dan mengerutkan kening. Menurutnya, zona kacau adalah keadaan sebelum langit dan bumi terbentuk. Dan di dalam zona kacau itu, ada tekanan yang sangat mengerikan. Selain penguasa dunia, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Kata Teratai api. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan bertanya, kalau begitu saya boleh masuk. Tentu saja. Kau adalah penguasa dunia kura-kura hitam, kemana kau tidak bisa pergi. Teratai api mengangguk sambil tersenyum. Mata Qin Fei Yang sedikit berbinar, dan dia melangkah maju. Di depan zona kacau, dia melangkah maju dengan ragu-ragu. Saat dia melangkah ke zona kacau, dia tidak merasakan halangan atau tekanan apapun. Dengan demikian, seluruh tubuhnya memasuki zona kacau. Di depannya, semuanya kelabu dan tak ada apapun. Suasananya sunyi-senyap. Setelah mengamati sejenak, Qin Fei Yang mundur dari zona kacau dan kembali ke sisi teratai api. Bagaimana keadaan di dalam? Teratai api menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Benar kata bocah itu. Aku tidak takut kau menertawakanku. Aku sudah berkali-kali mencoba masuk dan melihat-lihat, tetapi tidak pernah berhasil. Kata teratai api. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, karena jelas bahwa dunia penyu hitam sedang berkembang, maka tidak perlu terlalu memperhatikannya di masa depan. Kamu juga harus berkultivasi dengan baik. Sebenarnya, selama ini aku terus berkultivasi. Kata teratai api. Kamu sudah berkultivasi selama ini. Qin Fei Yang tercengang. Kenapa dia tidak melihatnya? Teratai api tersenyum tipis, apa yang aku kembangkan bukanlah untuk meningkatkan kultivasiku, tetapi untuk memahami makna mendalam dari hukum. Memahami makna hukum yang mendalam. Qin Fei Yang menatapnya dengan heran. Ya, ada pula ahli alam mayat hidup yang kuat dan lemah. Dan kekuatan semacam ini, selain seni ilahi dan artefak ilahi, ada juga kekuatan hukum. Seseorang yang mengendalikan kekuatan hukum dapat dengan mudah membunuh orang yang tidak mengendalikan kekuatan hukum. Penjelasan tentang Fire Lotus. Kamu tidak perlu mengatakan ini, aku bisa memikirkannya. Tetapi, makna hukum yang mendalam seperti apa yang sedang Anda pahami. Qin Fei Yang penasaran. Itu tergantung pada kesempatannya. Kata teratai api. Peluang. Qin Fei Yang tertegun dan mengerutkan kening, tanpa tujuan yang jelas, bagaimana Anda bisa memahaminya. Makna mendalam suatu hukum tidak dapat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hanya ketika makna mendalam dari hukum terbangun, kau akan tahu kekuatan hukum macam apa yang kau miliki. Kata teratai api. Saya tidak mengerti. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wajar jika kamu tidak mengerti sekarang. Karena hanya ketika kau berhasil menembus alam mayat hidup, kau dapat memahaminya secara perlahan. Kata teratai api sambil tersenyum. Baiklah. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, ayo kembali. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kemana kamu pergi? Teratai api merasa curiga. Kota Naga Suci. Fan Yun Zhang dan Jiang Dafei mengirim pesan yang mengatakan bahwa seseorang ingin menemuiku. Ku rasa itu leluhurku. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Awalnya dia ingin sekali mengobrol baik-baik dengan leluhurnya, tetapi sekarang yang ada kepalanya pusing. Teratai api bertanya sambil tersenyum, apakah kamu takut Kaisar Qin akan memaksamu menerima misi itu? Tentu saja. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia benar-benar tidak punya waktu. Mengapa mereka tidak membiarkannya pergi saja? Ada begitu banyak orang di istana pembunuh Naga. Mengapa mereka tidak membiarkan orang lain saja yang melakukannya? Karena Kaisar Qin memberimu misi ini, itu pasti akan membantumu di masa depan. Mengapa kamu tidak menerimanya? Teratai api membujuk. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang, saya menerima misi ini, dan Anda ingin membantu saya menyelesaikannya. Tentu. Teratai api mengangguk. Qin Fei Yang tercengang. Dia langsung setuju. Apakah dia tidak takut masalah sama sekali? Perempuan ini. Tentu. Salam. Pertanya-tentu. Tentu saja. Terima kasih.